Cula naga pendekar sakti jilid 30 tamat. Muka kelima pendekta itu berubah, tapi mereka tak berani berbohong pada nenek ini yang jadi penolong mereka. Fung Cihwe Hyo segera menyahuti, benar lo Ciampul. Bagus aku ingin sekali bertemu dengannya, mari kita melakukan perjalanan bersama. Kalau boleh kutahu urusan penting apakah sampai Hong Tio kalian turun gunung meninggalkan kuil. Fung Cihwe Hyo cepat-cepat memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Maafkanlah Bo Ampue yang tak bisa membicarakan urusan itu sekarang dengan lo Ciampul karena yang berwenang memberitahukan persoalan tersebut pada lo Ciampul adalah Hong Tio kami. Nanti jika lo Ciampul telan bertemu dengan Hong Tio tentu akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Toat Beng Sincang mengangguk dan memaklumi kesulitan Huasyo Huasyo ini yang tak berboleh bicara sembarangan, apalagi berkaitan dengan kepentingan Hong Tio mereka, dia tidak memaksa lebih jauh, cuma mengajak kelima Huasyo itu untuk meninggalkan tempat tersebut. Fung Cihwe Syio minta agar Toat Beng Sincang menunggu dulu sebentar, dia telah pergi ke dalam goa dan ketika keluar lagi bersama beberapa anak gadis yang semuanya pucat dan berlinang air mata. Rupanya gadis-gadis ini dikurung oleh Im Kantosu di dalam goa tersebut, dan diculik dari keluarga mereka masing-masing. Toat Beng Sincang mengomel panjang pendek mendongkol melihat kebejatan moral Im Kantosu, saking jengkelnya dia menendang mayat Im Kantosu, yang menggeletak kaku dan dingin di tanah. Setelah mengembalikan gadis-gadis yang malang nasibnya itu pada keluarganya masing-masing, kelima pendeta Sia Olimsi tersebut mengajak Toat Beng Sincang menanti dulu kedatangan Teng Lu Sian Su, Su Siokou mereka. Toat Beng Sincang tidak keberatan sambil menanti mereka bercakap-cakap tentang perkembangan di dalam dunia Kang Ou dewasa ini. Tak lama kemudian Teng Lu Sian Su muncul. Bukan main girangnya pendeta Sakti Sia Olimsi ini bertemu dengan Toat Beng Sincang. Mereka bercakap-cakap dengan asik, sehingga seperti lupa untuk melakukan perjalanan. Kelima orang murid Sia Olimsi cuma berdiam diri menanti dengan sabar. Akhirnya Toat Beng Sincang menceritakan perihal dirinya yang terluka oleh pukulan Liong Beng Kun Teng San Sian Su. Wajah Teng Lu Sian Su berubah guram. Justeru lolap turun gunung bersama beberapa saudara seperguruan lolap untuk mengurus persoalan murid murtad dari pintu perguruan kami, Teng San menjelaskan Teng Lu Sian Su. Siapa sangka, dia semakin lama semakin mengganas, sampai Lotaipo juga dilukai seperti itu. Tapi jangan khawatir, Hong Tio telah berhasil untuk mengatasi penyembuhan terhadap korban pukulan tersebut. Selama 4 tahun Hong Tio telah memeras otak dan berhasil untuk menemukan care penyembuhannya yang terbaik dan sempurna. Semua itu berkat ketekunan Su Heng lolap dalam mengatasi persoalan tersebut, di mana salah seorang dari kami juga menjadi korkan akibat pukulan Liong Beng Kunnya Teng San. Siapa di antara kalian yang terluka oleh pukulan Teng San Si keparat itu tanya Toat Beng Sin Chi yang kaget dan heran, karena tokoh-tokoh Xiao Lim Si semuanya memiliki kepandayan tinggi, juga mereka pasti mengerti jurus pukulan Liong Beng Kun, mengingat Teng San Si An Su sebetulnya masih terhitung sebagian Toa Su Heng mereka. Teng Bun Su Heng, dia terluka oleh pukulan Liong Beng Kun karenanya Hong Tio berusaha menyembuhkannya dan usaha itu berhasil, biarpun harus menelan banyak tenaga dan pikiran, hasilnya sangat gemilang sekali, sekarang Teng Bun Si Heng telah sembuh tanpa kurang suatu apapun, padahal dulu pernah lupa diri dan pikirannya seperti menjadi buntu akibat pukulan Liong Beng Kun. Luar biasa jahatnya Teng San Si keparat itu mengutuk Toat Beng Sin Chi yang, sampai sutenya pun dihantam dengan Liong Beng Kun. Justeru dia hendak menguasai Xiao Lim Si. Dia ingin merampas kedudukan Hong Tio. Sejak diusir dari Xiao Lim Si, dia sudah bercita-cita untuk menguasai pintu perguruan kami. Siapa yang menentangnya berarti mati. Tapi kepandaian Teng Bun Hwa Shio sangat tinggi, mengapa dia bisa begitu mudah terkena pukulan Liong Beng Kun tanya Toat Beng Sin Chi yang lagi tambah heran. Teng Lu Sian Su menghela nafas dalam-dalam, mukanya murung sekali. Waktu itu Teng Bun Su Heng sedang turun gunung untuk mengurus suaru persoalan, kericuhan yang ditimbulkan oleh sepak terjang Teng Sin murid murtad itu, dan dengan tidak tahu malu Teng San memergunakan akal muslihat sangat licik dan rendah. Dia mencampurkan racun dalam minuman Teng Bun Su Heng dengan meminjam tangan orang lain. Dalam keadaan keracunan seperti itulah Teng Bun Su Heng dihantang Wali Liong Beng Kun. Untung saja Sin Kang Teng Bun Su Heng tangguh dan kuat, sehingga sejauh itu biarpun terluka parah tak membuatnya sampai mati, dan Hong Tio akhirnya berhasil menyerembuhkannya. Sekarang, justru Teng Bun Su Heng hendak mencari Teng San si murid murtad, dia berpendapat murid murtad itu harus dibasmi, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan pintu perguruan kami. Terlebih lagi dari laporan yang masuk pada kami, akhir-akhir ini Teng San si murid murtad tengah menghimpun orang-orang Kang Owi yang bisa dipicuk dengan janji-janji pangkat dan uang, atas perintah Cubian Liat, Taikam yang jahat itu, untuk membasmi orang-orang yang tak disenanginya. Satu tujuan Teng San, ingin mengerahkan sebanyak mungkin orang Kang Owi yang dapat dipengaruhinya itu untuk menghancurkan Xiao Lim Si. Karena, keinginan Teng Bun Su Heng akhirnya diluluskan oleh Hong Tio, yang berpendapat kalau tindakan Teng San murid murtad itu dibiarkan berlarut-larut, tentu keadaan semakin gawat dan nanti sulit ditumpas. Itulah sebabnya, kami semua turun gunung, untuk membasmi murid murtad itu, di samping itu juga kami memiliki kepentingan lain, yaitu melindungi Teng Bun Su Heng, sebab kami khawatir jika dia mengalami kejadian tak diinginkan lagi, kami harus mengakui selain kepandainya sudah mencapai tingkat sangat tinggi, Teng San si murid murtad juga sangat licik. Hong Tio sampai turun gunung dan sementara kepengurusan kuil kami diserahkan kepada Teng Lang Su Te. Toat Beng Sin Chi yang mengangguk-angguk, dia baru mengerti mengapa Hong Tio Xia Olim Si sampai turun gunung dan meninggalkan kuil menuju ke Kota Raja. Kalau demikian, mari kita bersama-sama berangkat ke Kota Raja, nanti kita hadapi bersama-sama Teng San si keparat itu. Muridku juga telah melakukan perjalanan lebih dulu ke Kota Raja, mungkin kita bisa bertemu di sana. Teng Lu Sian Su mengangguk. Kami pun sedang mengkhawatirkan keselamatan Sute Kecil kami, yang telah berangkat lebih dulu, dia benar sudah melatih dengan baik, tapi usianya masih terlalu muda. Noloh, siapa Sute Kecil Taisu tanya Toat Beng Sin Chi yang? Dia sebetulnya Sute Tak Resni, karena guru kami mengambilnya sebagai murid secara kebetulan. Hanya demi kepentingan supaya dia dapat menghadapi Teng San si murid murtad. Secah betulnya dia murid Siawolemi tingkat ketiga dari golongan Wiyye, usianya juga masih muda sekali, tapi suhu kami melihat ia memiliki bakat yang sangat bagus, maka dibawa untuk digembleng. Benar tidak diadakan upacara pengangkatan guru dan murid antara Sute Kecil kami itu dengan guru kami, namun secara tak langsung memang dia tetap sebagai adik seperguruan kami yang paling bungsu. Kini dia menerima tugas untuk menghukum Teng San si murid murtad, sambil membantu perjuangan orang-orang gagah pencinta negeri, kami khawatirkan sekali tentang dia, itulah alasan kami lainnya yang menyebabkan kami meninggalkan kuil dan turun gunung. Hong Tio khawatir Sute Kecil kami itu gagal dengan tugasnya dan celaka di tangan Teng San murid murtad. Siapa nama Sute Sian Su Giyok Hon, dia juga bergelar. Liyong Kak Sin Hiap menyambung Toat Beng Sin Chia Jok sebelum pendekta Sia Olim Si ini menyelesaikan perkataannya. Teng Lu Sian Su jadi memandang heran pada Toat Beng Sin Chiang. Kau sudah bertemu dengannya, loh Taipo? Belum, tapi sudah mendengar tentang dia yang kini ramai jadi pembicaraan orang-orang Kang Ou. Dia pemuda yang sangat luar biasa, kepandainya menakjubkan, dan gelarannya itu juga sangat mengejutkan, Liyong Kak Sin Hiap. Tapi, mengapa dia bukan seorang Hwesio, seperti halnya Taishu maupun pendekta-pendekta Sia Olim Si lainnya? Ya, Sute kecil kami memang tak mencukur rambut, usianya masih terlalu muda dan jika Atoh kami yang meminta dia mencukur rambut kelak akan jadi sesalan jika dia tak ingin menganut kehidupan seorang petapa. Belakangan ini memang benar bahwa dia merupakan calon tandingan Teng San si keparat itu. Liyong Beng Kun dari si keparat itu rupanya tak membuat orang muda itu gentar menjelaskan Toat Beng Sin Chiang. Teng Lu Sian Su mengangguk. Benar, guru kami telah memberikan semacam jurus pukulan baru untuknya menghadapi Liyong Beng Kun agar dapat menghukum murid-murid murtad itu. Juga, guru kami telah sengaja menyuruhnya memakai gelaran Liyong Kak Sin Hiap untuk memancing murid murtad itu memperlihatkan diri. Hem, tetapi sebetulnya, sebetulnya aku sendiri ingin sekali bertemu dengannya, tapi sejauh ini belum berhasil bertemu dengannya. Ada sesuatu yang hendakku serahkan padanya. Menyerahkan apa pada sute kecil kami itu? Loh Tai Po tanya Teng Lang Sian Su. Toat Beng Sin Chiang tampak keragu-ragu, namun akhirnya dia tersenyum. Tak ada perlunya aku merahasiakan hal ini, Tai Su sebetulnya aku ingin menyerahkan tongkat Liyong Kak padanya. Tongkat pusaka itu kebetulan berada di tanganku, sesuai dengan gelarannya, Liyong Kak Sin Hiap, maka tongkat itu akan kuhadiahkan padanya, sangat cocok untuknya. Kayena tongkat itu bermanfaat sekali untuk dia pergunakan menghadapi Teng San Si Keparat. Teng Lu Sian Su tampak kaget, matanya sampai terbuka lebar, jadi, tongkat pusaka Liyong Kak berada di tangan Loh Tai Po. Ya, nanti jika bertemu dengannya akan kuhadiahkan tongkat Liyong Kak padanya menyahuti Toat Beng Sin Hiap. Girang bukan main Teng Lu Sian Su dengan memperoleh tongkat Liyong Kak yang menjadi rebutan orang-orang Kang Ou, Giyong Han pasti mempunyai harapan lebih besar untuk merobohkan Teng San Si An Su, karena dengan tongkat pusaka itulah Liyong Beng Kun Teng San Si An Su dapat dimusnahkan. Setelah bercakap-cakap beberapa saat lagi, karena mereka perlu mengejar waktu, dalam waktu. Empat hari harus tiba di kota reja pendekta-pendekta Sia Olim Si dan Toat Beng Sin Chi yang telah melakukan perjalanan. Selama dalam perjalanan Teng Lu Sian Su menghibur Toat Beng Sin Chiang, jika telah tiba di kota reja tentu Toat Beng Sin Chiang bisa bertemu dengan Hong Tio Sia Olim Si yang pasti dapat menyembuhkan lukanya akibat pukulan Liyong Beng Kun. Ini merupakan harapan buat Toat Beng Sin Chiang sehingga nenek tua renta ini semakin bersemangat dalam perjalanannya tersebut. Cuaca tidak begitu bagus, karena awan mendung tampak memenuhi langit dan tak lama lagi pasti turun hujan. Angin berhembus kencang dan dingin, di jalan dekat pintu masuk ke kota reja tampak tidak seramai seperti biasanya, jika tidak terlalu penting tentu orang segan keluar rumah dalam cuaca demikian buruk. Tapi dari arah luar kota reja tengah mendatangi sepasang muda-mudi, yang satu pemuda tampan gagah dan yang pemudinya merupakan gadis remaja sangat cantik dengan sepasang alis yang memanjang melengkung seperti bulan sabit, bibirnya merekah merah mungil, sungguh wajah yang menawan. Mereka berdua merupakan pasangan yang sanggaut setimpal. Sikap mereka riang dan tenang waktu memasuki pintu kota reja, menikmati keindahan gedung-gedung mewah dan bagus, karena umumnya penghuni kota reja mereka merupakan orang-orang penting baik dalam kerajaan maupun hartawan-hartawan kaya, para pedagang besar ataupun juga orang-orang terkenal, semuanya terkumpul menjadi satu di sini. Berbeda benar keadaan di kota reja ini dengan kampung-kampung yang lebih melambangkan kesederhadaan dalam hidup ini. Sepasang muda-mudi ini tak lain Giok Hon dan Chang Nen Bui E. Mereka tiba di kota reja dengan tujuan satu, yaitu mencari jejak Teng San Sian Su dan juga akan berusaha untuk memperoleh kesempatan membunuh Cukong Kong Cubian Liat. Mereka memang cuma berdua, tapi kedua muda-mudi ini sangat tabah, mereka pun yakin akan kepandayan yang mereka miliki, karenanya biarpun mendatangi sarang naga, mereka tak gentar sedikitpun. Waktu mereka memasuki pintu kota reja, sebetulnya Giok Hon dan Chang Nen Bui E. sudah menyadari bahwa diri mereka berdua tengah diikuti oleh seseorang, dibayang-bayangi. Tapi mereka pura-pura tak tahu. Mereka tetap bercakap-cakap dengan gembira tanpa peduli. Dengan orang yang membayangi diri mereka. Orang tersebut berpakaian kumal dan kotor, sebagai seorang kasar, mungkin juga penjahat kecil yang memang cukup banyak terdapat di kota reja. Chang Nen Bui E sendiri sudah berbisik pada Giok Hon, biar dia mengikuti kita, nanti kita beri hajaran. Hem, mungkin dia mengincar paulok kita. Cuaca yang buruk, hawa udara yang dingin menyebabkan jalan-jalan raya di kota reja tidak ramai seperti biasanya, tapi sepasang muda-mudi ini tetap saja berjalan dengan tenang menyusuri jalan yang satu ke jalan raya yang lainnya, tanpa menoleh sedikitpun. Ketika mereka tiba di sebuah lorong jalan agak sempit dan sepi, keduanya memutar tubuh dengan mendadak. Orang yang sejak tadi mengikuti mereka rupanya terkejut, tak menyangka kedua orang yang tengah dibayanginya memutar tubuh, begitu mendadak dan cepat, sehingga dia tidak keburu menyingkir. Maka tak ada jalan lain baginya selain melangkah terus seakan-akan tengah mengambil arah yang sama dengan Giok Hon dan Chang Nen Bui E. Ketika lewat di dekat Giok Hon dan Chang Nen Bui E yang mengawasinya tajam, orang itu melirik dan menggumam perlahan, sungguh sayang, masih demikian muda mencari kematian. Alis Chang Nen Bui E naik, tahu-tahu tangan kanannya menyambar ke baju orang itu, kemudian menghentaknya hendak membanting tubuh orang tersebut, yang dari kerut-kerut di sisi matu dan mukanya memperlihatkan usianya mungkin sudah 50 tahun, tapi, licin seperti belut tahu-tahu orang itu berhasil mebebaskan diri dari cengkeraman tangan Chang Nen Bui E. Bergeraknya orang itu aneh sekali, demikian cepat dan juga agak luar biasa, sebab baju yang dicengkeram kuat oleh Chang Nen Bui E dapat dilepaskannya dengan mudah dan tak tersangka-sangka, seperti tak terjadi apa-apa dia melangkah terus buat pergi meninggalkan tempat itu. Chang Nen Bui E dan Giyokon sempat dibikin tertegun oleh kelakuan orang itu, kepandaian Chang Nen Bui E tidak rendah, tadi dia juga menjamret dengan cengkeraman tangan sangat kuat, namun orang itu dapat meloloskan diri biarpun bajunya sudah kena dicengkeram oleh Nen Bui E, licinnya seperti belut. Jelas dia mempunyai kepandaian tinggi. Setelah tersadar, Nen Bui E berseru, hai mau kemana kau bentakan itu disusul dengan tubuhnya loncat mengejar orang itu, Giyokon juga mengikuti di belakangnya. Orang itu menahan langkah kakinya, nyengir, nona manis, kau memanggil ku tanyanya sini sekali. Sejak tadi dari pintu kota kau mengikuti kami, apa maksudmu bentak Chang Nen Bui E, mendongkol dan penasaran, sedangkan otaknya bekerja keras menduga-duga entah siapa orang ini. Cuma saja dia tak berhasil tahu siapa orang ini, dia belum pernah melihat orang tersebut. Aku mengikuti kalian? Oh, lucu, lucu. Apakah jalan raya di kota raja ini milik nenek moyang kalian sehingga orang lain tak boleh memakai jalan raya ini bersama-sama dengan kalian? Aku mempunyai kedua kaki, aku bebas kemana aku mau pergi, apa urusannya dengan kalian berdia? Atau kalian menyangka aku si tua-tua masih genit hendak menyaksikan pasangan remaja yang sedang bermesra-mesraan? Muka Chang Nen Bui E berubah merah, sedangkan Giyok Han mengerukan alisnya, dilihatnya orang ini sama sekali tak memperlihatkan rasa takut, dari sinar matanya yang tajam segera dapat dipastikan bahwa kepandayan orang ini niscaya tinggi. Kalau kau tidak mau bicara terus terang nanti akan kupaksa kau bicara sebenarnya, kata Chang Nen Bui E yang sedang penasaran dan benar-benar dia membuktikan ancamannya, tanpa menunggu. Jawaban orang itu, tangannya sudah menyambar ke arah dada orang itu. Ancaman pukulan itu tak membuat orang tersebut gentar, dia malah tertawa sinis, waktu kepalan tangan Nen Bui E hampir mengenai dadanya, sekali lagi badan itu licirin seperti belut melejit ke samping, berhasil menghindar dari pukulan Nen Bui E, bahkan sekarang tahu-tahu jari telunjuk tangan kanannya meluncur akan mengetuk perlahan pada siku tangan Chang Nen Bui E. Tampaknya perlahan gerakan tangan orang itu, tapi sebenarnya itu merupakan totokan jari tangannya. Kaget Nen Bui E cepat dia menarik pulang tangannya, dia memunahkan totokan jari tangan orang tersebut. Tapi sebagai gadis yang berkepandayan tinggi dan merupakan wanita gemblengan tentu saja dia tak mau sudah sampai di situ saja, dia bukan cuma sekedar menghindarkan totokan jari tangan orang tersebut, tahu-tahu lengan kanannya mendorong siku tangan orang itu, menyusul tangan kirinya masuk menghantam iga orang itu. Des! Duk cukup kuat iga orang itu kena dihantam Chang Nen Bui E, tubuhnya terdorong mundur tiga tindak, mukanya berubah, tapi dia tak sampai roboh. Budak hina mau mampus teriak orang tersebut gusar. Kau benar-benar mencari mampus dia juga sudah menerjang maju menyerang dasyat. Sekali dengan kedua tangannya, angin pukulannya bercuitan, karena dia memakai tenaga lukang yang hebat. Chang Nen Bui E tidak main-main, dia tahu lawannya bukan orang biasa. Biarpun pakaiannya kumal kotor seperti itu namun jelas dia seorang berkepandaian tinggi. Maka dia juga mengempos semangatnya dan mengeluarkan jurus-jurus pukulannya mengimbangi serangan orang tersebut, mereka bertempur seru sekali tubuh mereka berkelebat-kelebat dikurung oleh bayangan tangan masing-masing yang bercuitan nyaring sekali. Saat itu Giyok Han mengerutkan alisnya mengawasi kedua orang yang sedang mengadu ilmu dan tenaga, dia tak mengerti siapa orang itu, apakah dia kawan atau lawan. Namun, mendengar gumaman orang itu tadi, bahwa mereka dianggap mencari mati dengan kedatangan mereka di kota raja, menunjukkan orang itu seperti hendak mengejek dan merupakan orang yang berdiri di pihak lawan. Namun sebagai orang yang baru pertama kali datang di kota raja, Giyok Han tak berani terlalu cepat menarik kesimpulan, diam sengawasi sementara waktu In Bwee sedang melayani serangan-serangan orang tersebut. Chang Nen Bwee Wanita Gemblengan, kepandaiannya juga tidak sembarangan di Amurit Toat Beng, Sin Chang tokoh persilatan ternama, maka pukulan-pukulan yang dipergunakan juga dasyat. Sekali, dia telah berhasil mendesak lawannya sampai beberapa kali lawannya cuma berhasil menangkis atau mengelak pukulan-pukulan Chang Nen Bwee tanpa sempat membalas menyerang, karena waktu itu mereka telah bertempur belasan jurus. Kalau kau tak mau bicara terus terang, nanti menyesal pun sudah terlambat mengancam Nen Bwee. Aku tak akan membiarkan kau angkat kaki dari tempat ini sebelum menjelaskan kepada kami siapakah sebenarnya dan apa yang kau inginkan dari kami. Kau kira bisa menggerta aku? Teriak orang itu dan kedua tangannya bergerak semakin cepat memberikan perlawanan, tenaganya lebih kuat, Dia sekarang seperti dekat menerjang Nen Bwee dengan tubrukan-tubrukan kalap. Kepandainya tidak rendah, dengan kekalapannya seperti itu membuat Nen Bwee jadi sibuk juga. Tapi, sebagai orang yang sudah tergembeleng kuat, Nen Bwee tidak jadi gugup. Sikap kalap lawannya malah membuka banyak kesempatan padanya, dan saat itulah, waktu melihat di bagian dada kanan orang itu terbuka, tak buang waktu lagi Nen Bwee menghantam kuat sekali, telak kepalan tangan kanannya mengenai dada orang itu sampai terdengar suara keras. Des tubuh orang itu terpental keras terjengkang ke belakang, terbanting di tanah dengan Muka meringis, metu yang agak juling sebab pusing dan matanya berkunang-kunang, waktu itu dadanya yang terkempur pukulan keras tangan Nen Bwee menyebabkan rasa sakit yang bukan main. Nen Bwee tidak mau memberi kesempatan kepada orang itu, badannya seperti burung seriti sudah melambung di tengah udara, menyambar akan menghantam lagi pundak lawannya yang masih terduduk akibat terpental oleh pukulannya tadi. Kedua tangan Nen Bwee sekali ini berciutan keras, karena waktu itu sepasang tangan menyerang beruntun dengan pukulan berangkai, Nen Bwee sudah memperhitungkan jika pukulan tangan kanannya bisa dihindarkan lawannya maka dia akan menyusuli dengan tangan kirinya. Lawannya masih tertunduk dengan kepala agak pusing, melihat Nen Bwee sudah menyambar datang dengan pukulan-pukulan kuat seperti itu, tak buang waktu dia melejit ke samping bergulingan di tanah, seperti belut saja licinnya dan cepat luar biasa dia sudah meloncat berdiri hendak melarikan diri. Dia memiliki kegesitan yang mengagumkan, dia tadi berkali-kali bisa meloloskan diri dari tangan Nen Bwee dengan mengandalkan kelicinan tubuhnya. Tapi sekali ini biarpun dia berhasil menjatuhi Nen Bwee yang sekali lagi gagal menyerang tempat kosong, orang gagal buat melarikan diri. Dia mau angkat kaki, tapi pundaknya tahu-tahu dirasakan sakit nyeri sehingga menusuk ke jantungnya, membuatnya meringis, dia berusaha memergunakan kelincahannya yang licin seperti belut guna membebaskan dirinya dari cengkeraman itu, tapi gagal. Bahkan tubuhnya telah diangkat ke tengah udara, disusul oleh suara yang tawar, sahabat, jangan harap kau bisa pergi dari sini sebelum memberikan keterangan pada kami. Badannya tahu-tahu terbanting keras. Pinggulnya sakit bukan main, dia sampai meringis, apalagi tadi terbanting pada pinggulnya dan menyebabkan rasa sakit itu naik ke metu dan otaknya. Sejenak sekelilingnya jadi berputar-putar. Di depannya berdiri pemuda yang gagah itu, tengah mengawasi tawar padanya. Rupanya Giyokhan telah loncat menyambar pundak orang itu yang dicengkeram kuat ketika melihat orang tersebut hendak angkat kaki meninggalkan mereka, dia membantingnya juga. Kepandaian Giyokhan memang di atas Inbue, tak mengherankan orang ini jadi mati kutu, tak bisa memergunakan kelincahannya untuk melejit melepaskan diri dari cengkeraman tangan Giyokhan. Muka orang itu jadi meringis. Kalian, kalian jangan mengada-ada. Aku tak mengikuti kalian, aku sedang menuju pulang ke rumah, mengapa kalian tidak hujan tidak angin menuduhku tidak tidak menyanggah orang itu kemudian sambil memperlihatkan perasaan tak puas. Giyokhan tersenyum sinis, dia menghampiri lebih dekat, katanya, Sahabat, kalau kau tak mau bicara juga, kami bisa memaksa kau bicara dengan kera kami sambil berkata begitu tangan kanan Giyokhan menyambar, terlalu cepat untuk dilihat jelas oleh orang itu, karena tahu-tahu dia merasakan puting susu dadanya kena ditotok keras dan sakit sekali, sampai di dalam keadaan terduduk akibat bantingan Giyokhan terjengkit kesakitan. Kemudian mukanya jadi pucat, karena tubuhnya jadi kejang di susul perasaan sakit hebat seperti ditusuki ribuan batang jarum di sekujur tubuhnya. Rupanya Giyokhan sudah menotok jalan darah mieh buhiat di puting susunya, untuk memaksa dia bicara. Jalan darah itu merupakan titik jalan darah yang berhubungan dengan seluruh pusat syaraf di tengkuk, yang akan mendatangkan rasa nyeri dan sakit bukan main di sekujur tubuh, membuat orang itu menggigil keras dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya sebab menahan rasa sakit yang semakin lama semakin hebat juga. Mati-matian dia menahan rasa takit itu dengan menggigit bibirnya luat kuat, sedangkan Giyokhan dan In-Wai berdiri mengawasinya dengan tersenyum mengejek. Tidak lama daya pertahanan orang itu, pecahlah ketabahan hatinya ketika rasa sakit itu naik sampai ke kepala, selain tubuhnya sakit-sakit juga kepalanya seperti hendak pecah. Akhirnya dia bergulingan di tanah sambil menjerit-jerit, Aku bicara. Bebaskan aku, jangan menyiksa aku, bebaskan aku, aku akan bicara. Ayo bicaralah, nanti kami bebaskan kau dari siksaan itu, kata Giyokhan dingin. Sengaja dia tak mau membebaskan dulu orang itu dari pengaruh totokannya, sebab dia tahu orang ini nanti dalam keadaan biasa akan mempersulit keterangannya, justru dalam kesakitan hebat seperti itu, apapun yang sebenarnya akan dikatakannya sejujur-jujurnya. Orang itu menjerit-jerit berguling di tanah, sambil berkata, Aku cuma diperintahkan, diperintahkan Tio Taijan untuk mengawasi semua orang asing yang masuk ke kota reja pada sebulan terakhir ini, dan kalian adalah orang asing, karena itu aku harus mengikuti kalian, harus mengetanui apa maksud kedatangan kalian kemari. HMM, apakah Tio Taijin itu Tio Yeuli yang tanya Giyokhan? B, benar. Ayo bebaskan aku, aduh, jangan menyiksa aku terus seperti ini, aku tidak tahan lagi, ayo bebaskan, aduh, erang kesakitan orang itu bergulingan sambil mencucurkan air mata. Jawab dulu pertanyaan kami bentak Giyokhan. Apa maksudnya tadi mengatakan kami datang ke kota reja ini seperti mengantarkan jiwa dan mencari kemauan? Karena kalian kuliat bukan muda-mudi biasa, kalian pasti memiliki kepandayan, aduh, sakit sekali, kalian pasti orang-orang yang biasa berkelana dalam kangung, dan kalian pasti sengaja datang ke kota reja bersama dengan yang lain-lainnya untuk memusuhi kerajaan. Yang lain-lainnya, siapa mereka bentak Giyokhan? Banyak, banyak sekali, bahkan beberapa orang pendeta, pendeta Sia Olimsi, Tosu Butong Pai, dan orang-orang kangung dari berbagai aliran telah berkumpul di kota raja, karenanya mereka harus diawasi. Aduh, jangan terlalu lama dong. Bebaskan aku, aduh sakit-sakit. Kaget Giyokhan dan Inbre Ae mendengar pendeta-pendeta Sia Olimsi berdatangan ke kota raja. Siapa pendeta-pendeta Sia Olimsi yang sudah datang kemari tanya Giyokhan lagi. Menurut penyelidikan, aduh, sakit. Sakit, mereka adalah pemimpin Sia Olimsi yang telah datang kemari juga beberapa pemimpin Sia Olimsi, serta tokoh-tokoh Butong Pai dan lain-lain tokoh dari pintu perguruan di Tionggoan ini. Tidak kepalang kaget campur girang Giyokhan mendengar Teng Sin Sian Su berada di kota raja. Dia menendang dada orang itu berkurang rasa sakit menyiksanya. Kau harus menjawab dulu satu pertanyaan kami baru boleh pergi Giyokhan. Apa maksud orang-orang itu datang ke kota raja ini? Juga, di mana mereka berkumpul? Orang itu menghapus keringat dan air matanya, tadi saking kesakitan dia sampai mandi keringat dingin dan bercucuran air mata, napasnya masih memburu. Mereka memusuhi kerajaan dan cukongkong, karena itu sekarang sedang dipersiapkan pasukan untuk membasmi mereka. Tempat mereka berkumpul tidak tetap, berpindah-pindah, tapi mereka telah berada dalam pengawasan pihak kerajaan. Mereka jangan harap bisa lolos dari jaring yang sudah dipasang cukongkong. Seluruh kota raja telah tersebar semua kawan-kawanku. Dan tak ada seorang pun yang sudah masuk ke kota raja bisa lolos keluar dari kota raja, biarpun memiliki kepandayan bisa menghilang. Kata-kata terakhir orang ini masih hendak menggertak Giyokhan dan Chang Nguye, untuk melampiaskan penasorannya. Mendadak mulutnya. Tertutup rapat, karena waktu itu kaki kanan Nguye sudah menyambar menendang mulutnya sampai giginya copot dua. Hancur keberaniannya, dia tidak berani menggertak lagi, nona yang cantik manis itu rupanya sangat galak juga. Kau sendiri sebetulnya menjabat kedudukan apa di bawah Tio Ye Uliang? Aku, aku anggota Kim Ie Wie menyahuti orang itu. Giyokhan yakin orang ini tidak berdusta, pantas kepandayan orang ini cukup tinggi, tak taunya dia salah seorang anggota Kim Ie Wie. Jika orang ini dilepaskan, tentu akan menimbulkan kesulitan buat mereka berdua di waktu mendatang, pasti dia akan membawa kawan-kawannya mencari Giyokhan dan LN Buye setelah dia bebaskan. Bahkan Giyokhan dan In Buye merasa gentar menghadapi berapa banyakpun orang-orang yang akan mencari mereka, Kim Ie Wie ataupun orang kerajaan lainnya tapi yang mereka tak inginkan justeru kalau-kalau mereka diganggu alen orang-orang kaisar. Sedangkan Giyokhan ingin menemui Hong Tio Sia Olim Si, yang menjadi sucou merangkap jadi suhengnya juga. Baiklah karena kau telah bicara jujur dan terus terang, jiwamu, kuampuni kata Giyokhan. Tapi sementara ini selama dua hari biarlah kau beristirahat dulu di sini sambil berkata begitu. Tangan Giyokhan secepat kilat menotok ke jalan darah mi yang hayat di dekat leher orang itu. Orang tersebet cuma sempat bilang, Ja! Jangan kemudian roboh terguling pingsan tidak sadarkan diri, totokan Giyokhan sudah diperhitungkan tenaganya, maka itu orang ini akan ini pingsan selama dua atau tiga hari. Cepat-cepat Giyokhan menenteng tubuh orang ini dan meloncat ke atas genting rumah penduduk, dia meletakkan tubuh orang tersebut di balik genting wungan sehingga selama dua atau tiga hari anggota Kim IEWI yang menyamar dengan pakaian mesum itu akan berada di situ tanpa ingat diri, juga tak ada orang yang melihatnya. WEMOI, mari kita mencari Hong Tio ajak Giyokhan. Menurut dia tadi, Hong Tio dan ketua Sia Olim si lainnya berada di kota raja. In Bue mengangguk. Dia tak banyak bertanya, memang sebagai wanita gemblengan dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk mencari Teng San Siansu dan yang lain-lainnya. Keduanya gesit dan lincah, sekali loncat naik ke atas genting penduduk, kemudian berlari-lari di atas genting rumah penduduk mengelilingi kota raja. Benar saja waktu mereka sedang berlari-lari lincah di sebelah selatan kota raja waktu Giyokhan meloncati genting rumah penduduk, mendadak berkelebat sesosok bayangan di susul berkesyuran. Angin pukulan yang kuat, karena suara pukulan itu sampai bercuitan, menunjukkan sinkang penyerangnya telah sempurna. Giyokhan menangkis, semula dia menyangka yang membokongnya adalah orang-orangnya kaisar, tapi begitu tangannya bentrok dengan pembokongnya, cepat-cepat Giyokhan menarik pulang tenaganya dan berteriak girang, Teng Lu Susiok. Badannya dijatuhkan, dia berlutut. In Bue yang semula sudah bersiap-siap hendak menghadapi penyerangan pembokong itu, jadi mengawasi heran. Di depan mereka berdiri seorang pendeta sudah lanjut usia, mukanya welas asih dan sabar. Dia tak lain Teng Lu Siansu. Bangunlah anak baik. Kepandayanmu sudah mendapat kemajuan yang pesat sekali, padahal tadi ku serangkati dengan Hao Leong Kat Sin, tapi kau bisa menangkis dengan baik dan juga menarik pulang tenaga dalammu begitu leluasa. Sungguh mengagumkan. Giyokhan berdiri. Teng Lu Susiok, apakah Hong Tio juga datang kemari? Teng Lu Siansu mengangguk. Ayo kalian ikut menemuinya. Kemudian Teng Lu Siansu meloncati dua wuungan rumah dan meloncat turun di sebuah rumah. Giyokhan dan In Bue mengikuti. Ternyata di situ sudah berkumpul banyak sekali orang, yang terdiri dari pendeta dan orang-orang lain berbagai golongan. Di antara orang-orang itu Giyokhan lihat Teng Sin Siansu dan Teng Bun Siansu, cepat-cepat dia menghampiri dan berlutut. In Bue yang loncat belakangan juga jadi berseru girang. Suhu ketika melihat di samping kanan Teng Bun Siansu duduk Toat Beng Sin Chiang, dia berlutut memberi hormat. Toat Beng Sin Chiang juga tak kurang girangnya bertemu dengan muridnya, dia segera memperkenalkannya kepada ketua Siya Olim Si dan orang-orang gagah lainnya yang berkumpul di situ. Ternyata, di antara pendeta-pendeta Siya Olim Si itu berkumpul juga Chiang Bun Jin Butong Pai tingkat kedua dan ketiga, juga dari perguruan Cheng Siapai, Kaipang dan lain-lainnya. Rumah yang dijadikan tempat pertemuan mereka adalah Rumah Taiposan, seorang murid Siya Olim Si yang kemudian mengundurkan diri dari kalangan Kangou hidup berdagang di Kota Raja. Dia merupakan tuan rumah yang sangat ramah dan juga simpatik. Pihak kerajaan memang memiliki penciuman dan pendengaran sangat tajam, tapi berkumpul di Rumah Taiposan, seorang penduduk Kota Raja itu, menyebabkan orang-orang kerajaan tidak mudah membayangi mereka, karena setidak-tidaknya. Orang-orang kaisar akan menyelidiki di mana jejak dari Teng Sin Hong Tio dan yang lain-lainnya, mereka tak akan menyangka bahwa mereka bersembunyi di rumah penduduk biasa, justru yang akan menjadi incaran orang-orang kaisar adalah kuil-kuil maupun tempat, tempat lainnya di sekitar Kota Raja, dan terlepas dari perhatian mereka bahwa semuanya tertampung di salah satu rumah penduduk di tengah-tengah Kota Raja. Tapi memang Teng Lu Sian Su dan yang lainnya tengah berunding mendadak mendengar suara langkah kaki ringan dari dua orang yang berlari-lari di atas genting. Gesit sekali Teng Lu Sian Su meloncat naik ke atas genting untuk memeriksa, sebab menduga yang datang adalah metu-metu kerajaan. Tapi, bukan kepala ngirangnya melihat Giyok Hon, cepat-cepat dan menyerang untuk menguji kepandaian keponakan murid merangkap sebagai adik seperguruan juga, dan kagumnya semakin bertambah karena sinkang pemuda ini biarpun usianya masih sedemikian muda, telah mencapai tingkat sangat tinggi, dapat dipergunakan dengan leluasa, untuk menangkis dan menarik pulang tenaga sinkangnya begitu mudah, bahkan kuat sekali, sama sekali tidak terpental waktu membentur tenaga serangan Teng Lu Sian Su, padahal pendeta ini tadi telah mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya. Tidak kecewa Giyok Hon telah digembleng oleh Teng Lu Sian Su, gurunya. Orang muda ini benar-benar sudah menjelma seperti seekor naga yang dasyat luar biasa dan kepandainya bisa diandalkan. Berkurang rasa kuatir Teng Lu Sian Su mengingat Giyok Hon memikul. Tugas yang berat, yaitu harus menghukum murid murtad Teng San Sian Su. Hal ini kemudian juga diceritakan kepada Teng Sin Sian Su dan yang lain-lainnya, mereka jadi memuji kehebatan Giyok Hon. Orang muda ini cepat-cepat merendah, mukanya merah karena merasa malu. Tapi hatinya gembira sekali bisa berkumpul dengan ketua-ketua pintu perguruannya. Kemudian dia didengarnya keterangan Teng Sin Sian Su, bahwa mereka berkumpul di sini justru hendak menangkap Teng San Sian Su. Teng Bun Sian Su sendiri, yang kesehatannya tampak sudah sehat dan sembuh benar dari luka akibat pukulan Liong Beng Kun, bilang dengan suara yang sabar, sebetulnya lolap sudah mendengar kau diperintahkan suhu untuk menghukum murid murtad Teng San, kami bukan tak percaya akan kesanggupanmu, Sute Kecil. Tapi justru kami menginginkan Teng San dibawa pulang dan nanti kami yang akan mengadili, sebab dosa-dosanya sangat besar. Jika memang toh dia harus dihukum, lolap minta agar Sute Kecil mau mengalah, membiarkan lolap yang menghukumnya, karena hampir saja lolap nyaris celaka oleh tangan beracunnya. Giyok Hon cepat-cepat berlutut. Tentu saja Tecu memerlukan petunjuk susu, kata Giyok Hon tahu diri, biarpun pendeta itu menyebut dia dengan Sute Kecil, namun dia tetap menyebut pimpinan-pimpinan Xiao Lim Si dengan panggilan Su Siok, paman guru dia tidak memanggil dengan sebutan Su Heng, kakak seperguruan. Teng Sin Sian Su yang menyaksikan ini jadi mengangguk-angguk sambil mengusap-usap jenggotnya yang sudah putih semuanya. Anak ini benar-benar pandai bawa diri dan kelakuannya sangat baik pikirnya. Tidak kecewa Su Hu mengambilnya sebagai murid penutup. Kepandainya juga tidak mengecewakan, biarpun usianya masih demikian muda, Su Hu tidak keliru bahwa anak ini benar-benar memiliki bakat luar biasa. Waktu mendadak Toat Beng Sin Chi yang berseru, Hei orang muda, kau yang bergelar liong kak Sin Hiap, bukan? Pipi Giok Han berubah merah, dia cepat-cepat membungkukan tubuhnya memberi hormat. Lo Chiampual, Bo Ampuei tak berani menyebut gelaran itu di depan Lo Chiampual, karena penggunaan gelaran itu sebetulnya berdasarkan perintah Su Huku, Jika tidak, tentu aku tak berani memakai gelaran yang sangat, sangat, sangat luar biasa, bukan memotong Toat Beng Sin Chi yang sambil tertawa. Tidak apa-apa, kau. Memang pantas memakai gelaran itu. Biarpun usiamu masih muda, tapi kepandainmu sudah jarang tandingan. Jangankan dari golongan muda yang sebaya dengan kau, dari tingkatan tua dan kami-kami ini, rasanya sulit buat mengimbangi kepandainmu. Lo Chiampual terlalu memuji kata Giokhan setelah mengucapkan terima kasih. Semua ini berkat Budi Su Huku yang sudah mendidik Bo Ampual. Anak ini benar-benar pandai sekali membawa diri berseru Toat Beng Sin Chiang. Senang aku bertemu dengan kau, karenanya aku mau menghadiahkankah sepotong barang tua yang tak berharga, entah kau mau menerimanya atau hanya akan mentertawakannya, aku tak peduli. Setelah berkata begitu Toat Beng Sin Chiang mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, ternyata sepotong kayu berwarna coklat tua berkilat, panjangnya cuma satu jengkal tangan, tapi ketika kayu itu ditarik bisa jadi panjang sekali, hampir satu lepa. Rupanya kayu itu memiliki ruas-ruas untuk digulung masuk sehingga bentuknya bisa dipendek panjangkan dengan leluasa. Hai 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 barang tak berharga itu, nama barang ini liong kak, yang selama itu kebetulan sekali terjatuh dalam tanganku dan dalam kesempatan ini ingin ku hadiahkan untuk kak sebagai tanda gembiraku. Kaget semua orang-orang, tak disangka bahwa liong kak benar-benar bisa ada di tangan Toat Beng Sin Chiang. Selama ini, banyak orang-orang kangow yang bermaksud mencari benda pusaka itu, yang merupakan pusaka mujijat dan hebat dalam kangow, tapi sejauh itu tak ada seorang pun yang tahu di mana adanya senjata pusaka tersebut. Akhir-akhir ini memang dalam dunia kangow tersiar berita bahwa Toat Beng Sin Chiang menyimpan benda pusaka tersebut, bahkan Chuli Seng sendiri pernah perintahkan anak buahnya pergi ke tempat tinggal Toat Beng Sin Chiang buat merampas benda pusaka itu, yang paling ditakuti gurunya karena tongkat pusaka liong kak jika dipergunakan dengan tepat bisa memusnahkan liong beng pun jurus pukulan yang paling diandalkan oleh gurunya. Gio Han juga kaget tidak terkira, cepat-cepat dia merangkap kedua tangannya memberi hormat. Mana berani Bu Ampua menerima hadiah begitu berharga? Maaf lo Cian Pua, Bu Ampua tak berani menerimanya maaf. Toat Beng Sin Chiang tertawa kau tidak usah banyak peradatan, aku menghadiahkan barang ini dengan setulus hati bukan dengan maksud-maksud tertentu. Kukira tongkat ini juga sangai berpaedah sekali jika berada di tanganmu sebab kau akan berhadapan dengan tengsan si keparat jahat itu? Dia memiliki ilmu andalah liong beng kun, dan ilmu ini bisa dipunahkan jika kemaluannya dipukul dengan ujung tongkat yang terbuat dari ramuan biji besi dan biji kayu yang sudah berumur ribuan tahun dan diolah menjadi tongkat ini. Tanpa tongkat ini, jangan haraf dapat melumpuhkan tengsan, dengan liong beng kunnya dia seperti menjadi kebal dan tak bisa dilukai oleh senjata apapun juga. Aku bicara demikian bukan ingin bilang kau tak bisa menghadapinya tanpa tongkat ini, namun dengan memakai tongkat liong kak tentu jauh lebih mudah untuk merobohkan dan memunahkan kekebalan liong beng kunnya. Ambilah, aku menghadiahkannya untukmu dengan rela dan setulus hati. Gio Han sendiri sudah mengetahui manfaat liong kak, tapi sejauh itu dia pun tidak tahu harus mencari kemana tongkat pusaka tersebut. Gurunya sendiri telah memberitahukan khasnya tongkat pusaka tersebut kalau saja Gio Han bisa memperolehnya untuk melumpuhkan kekebalan badan tengsan siansu dengan liong beng kunnya tersebut, tapi sejauh itu dia juga tak berhasil untuk mendapatkan pusaka tersebut. Gurunya telah berpesan juga, untuk memancing tengsan siansu dia harus mempergunakan gelaran liong kak sin hiap, karena tengsan siansu sendiri sudah mengetahui satu-satunya senjata yang bisa. Memunahkan kekebalan tubuhnya dari latihan liong beng kun adalah tongkat pusaka liong kak. Namun, menerima hadiah berharga demikian dari toat beng sin chiang, tokoh persilatan yang baru sekali ini bertemu, juga melihat nenek tua ini sungguh-sungguh hendak menyerahkan tongkat pusaka itu padanya, membuat dia tidak enak hati menerimanya. Maaf lociampua, boampua benar-benar tidak berani menerima hadiah yang demikian berharga, biarlah nanti lociampua mempergunakan untuk memunahkan kekebalan liong beng kun tengsin, baru nanti boampua yang merobohkannya. Toat beng sin kun tertawa bergelak-gelak. Anak baik, anak baik pujinya. Ternyata jiwamu bersih dan baik sekali, tidak jadi tamak melihat barang bagus ini. Kemudian toat beng sin chiang menoleh kepada Teng Sin Sian Su, Hong Tio Sia Oling Si, tegurnya, Tai Su, mengapa kau masih tidak perintahkan sute kecilmu agar menerima barang tak berharga ini dariku? Apakah benar-benar demikian tak berharganya barangku ini, membuat sute kecilmu itu segan menerimanya? Teng Sin Sian Su tersenyum, dia melihat toat beng sebelum masih hici yang sungguh-sungguh hendak menghadiahkan barang pusaka itu pada sute. Kecilnya, memang pusaka ini pun diperlukan sekali oleh Giyok Han untuk menghadapi Teng San Si murid murtad, maka ketua sia Oling Si ini kemudian bilang dengan suara sabar, Giyok Han, terimalah hadiah lo taipo. Menerima perintah Hong Tio-nya, Giyok Han tidak berani banyak ruwa lagi, menyambuti tongkat pusaka itu dan mengucapkan terima kasih kepada toat beng sin chiang. Hati Giyok Han gerang bukan main, harapannya jadi besar untuk bisa merobohkan Teng San Sian Su. Dengan tongkat pusaka liongka ada di tangannya, bagaimana tangguhnya Teng San Sian Su sudah tak berarti apa-apa lagi buat Giyok Han. Toat beng sin chiang kemudian asyik bercakap-cakap dengan Chang Nen Bue, murid tunggalnya. Kesehatan toat beng sin chiang sudah mendapat kemajuan yang pesat, karena sudah hampir seminggu dia bertemu dengan Teng San Sian Su yang sudah membantunya untuk menyembuhkan lukanya dengan menotok beberapa titik jalan darah terpenting di badannya, sehingga sekarang biarpun belum keseluruhan lukanya itu setembuh, tapi sebagian besar memang telah sembuh, tinggal beristirahat selama satu bulan dan tubuhnya akan pulih sehat seperti sebelumnya. Teng Sin Sian Su berhasil menemukan care pengobatan dan penyembuhan buat korban totokan liong bengkun, sebab selama bertahun-tahun, terakhir ini dia memutar otak dan berusaha sekuat tenaganya untuk menyembuhkan Teng Bun Sian Su. Usahanya berhasil dengan beberapa totokan tertentu, diiringi oleh tenaga sin kang yang diperhitungkan benar, ditambah juga dengan beberapa pil ramuannya, maka Teng Bun Sian Su bisa disembuhkan kini toat beng sin chiang pun yang terluka tidak parah akibat pukulan liong bengkun yang dilakukan Teng San Sian Su, dapat disembuhkan juga. Pada toat beng sin chiang dibagi lima pil berwarna merah darah ramuan yang dibuat sendiri oleh Teng Sin Sian Su. Setiap satu minggu toat beng sin chiang harus menelan sebutir pil itu, dan jika kelima pil itu sudah ditelan semuanya dalam satu bulan kesehatan badan toat beng sin chiang pulih utuh tanpa mendapatkan akibat-akibat buruk pukulan liong bengkun. Bah yak yang diceritakan Chang Nen Bue, pengalamannya sedang berkelana seorang diri dalam keng ou, sebagai orang yang berpengalaman toat beng sin chiang segera mengetahui bahwa muridnya mencintai giok hon, diam-diam dia girang, karena sang guru setuju dengan pilihan hati muridnya. Mereka yang berkumpul di rumah Tai Po San segera berunding membicarakan rencana mereka untuk menghadapi Teng San Sian Su yang mempunyai kaki tangan banyak sekali dan juga kaisar maupun cubian lihat sebagai tulang. Punggungnya, di samping memang kepandaian Teng San Sian Su sangat tangguh. Giyok Hon waktu itu tengah memperhatikan dengan perasaan kagum pada tongkat liongkak, yang berukuran pendek setelah ruas-ruasnya didorong masuk, terukir indah sekali. Sungguh benda pusaka yang luar biasa. Waktu Giyok Hon mencekalnya, dia merasakan getaran ajaib dari tongkat ini, dan dia coba mengempos sin kangnya, tongkat itu seperti tergetar, mendadak saja, tanpa ditarik lagi tongkat itu terpental menjadi panjang. Ujung tongkat menghantam tepi meja di mana tersedia makanan dan minuman untuk para tamu, meja itu berukuran besar, tapi kena tersentuh perlahan oleh ujung tongkat itu, segera meja itu terjungkir dan terbalik, membuat orang-orang yang duduk mengelilingi meja tersebut meloncat untuk menghindari diri dari tubrukan meja. Cuma Teng Sin Sian Su yang berdiri sambil mengulurkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya menahan meja itu dan meja tersebut tidak sampai terbalik, jatuh kembali pada posisi semula, namun pada bagian tengah meja itu telah pecah dua dan meja kemudian ambruk. Seluruh perabotan makan di atas meja jatuh berantakan di lantai sungguh sin kang yang bukan main dasyatnya, Teng Sin Sian Su bermaksud. Mencegah meja itu terbalik, tapi tak disangkainya tenaga mengungkit dari ujung tongkat pusaka liongkak demikian dasyatnya, sehingga dua tenaga dalam yang kuat sekali saling beradu dan yang jadi korban adalah meja itu sendiri yang menjadi pecah dua pada tengahnya. Semua orang yang ada di dalam ruang tersebut jadi tertegun memandang kagum apa yang terjadi, pertama-tama mereka terkejut metihat ketangguhan tenaga dalam giyokhan dengan tongkat pusaka liongkak di tangannya, tadi hanya sedikit dan perlahan sekali meja tersentuh oleh hujung tongkat liongkak tetapi begitu hebat kesudahannya, meja terangkat hampir terpental. Yang membuat mereka jadi lebih kagum lagi adalah Hong Tio Sia Olim Si yang dengan mempergunakan tenaga dua telapak tangannya dapat menahan meja tersebut, sehingga saking kuatnya dua tenaga dalam giyokhan dan Teng Sin Sian Su meja itu yang jadi korban pecah dua di tengahnya. Giyokhan sendiri tidak kurang kagetnya cepat-cepat dia menjatuhkan diri berlutut di depan Hong Tio Sia Olim Si ampuni Tecu, Hong Tio, tadi semuanya terjadi di luar keinginan Tecu. Tecu bersedia menerima hukuman seberat-beratnya dari Hong Tio. Teng Sin Sian Su tersenyum. Bangunlah Hon Chi, kami mengetahui dan memaklumi akan hal itu. Bahkan seharusnya kami bersyukur dan bergirang hati melihat suhu telah berhasil menggembeleng kau benar-benar menjadi seorang yang berkepandaian sangat tinggi. Tadi tanpa sengaja kau telah memperlihatkan Sinkang yang berhasil kau latih, dan sekarang kami boleh berlapang hati atas tugasmu yang harus menghukum murid murtad dari pintu perguruan kita, yaitu Teng San. Terus terang saja sebelumnya kami masih ragu-ragu dan khawatirkan keselamatan dirimu, kami tak menyangka bahwa kemajuan yang kau peroleh demikian cepat. Usiamu demikian muda, tapi kepandaianmu sudah mencapai tingkat yang benar-benar berada di luar dugaan kami. Girang Giok Hon, dia juga menyadari betapa kekuatan tenaga dalamnya seperti bertambah beberapa kali lipat jika memergunakan tongkat pusaka yang memiliki getaran ajaib, yang dapat menyalurkan kekuatan Sinkangnya pada ujung tongkat, dari hasilnya memang sangat luar biasa. Yang lain-lainnya segera memberikan ucapan selamat kepada Giok Hon, mereka yakin Giok Hon bisa menghadapi Teng San Sian Su, karena mereka telah melihat bahwa Teng Giok Sian Su, guru mereka, benar-benar berhasil menggembeleng orang muda ini menjadi sangat tangguh seperti naga perkasa saja. Jago-jago dari pintu perguruan lain sangat kagum dan takjub, karena Siya Olim Si benar-benar bukan nama kosong, orang muda ini saja sudah tergembeleng demikian tangguh. Mereka semakin menghormati Siya Olim Si dan menaruh rasa segan. Malam belum begitu larut, di ruang kerja Cukong-Kong tampak Taikam yang akhir-akhir ini merupakan orang paling berkuasa di seluruh daratan Tionggoan setelah Kaisar, tengah sibuk mengatur segala keperluan, menumpas para pemerontak. Laporan terakhir yang diterimanya sore tadi menyatakan bahwa pasukan rakyat Tio Haugen sudah maju sampai ke Sucoan dan menyerang tiga kota lagi yaitu Hwang Goh, Tu Leong dan Kang Wu. Tiga kota itu memang kecil dan penduduknya tak berbegitu banyak, namun letaknya merupakan kedudukan sangat strategis untuk maju ke kota raja, ini merupakan ancaman buat pihak kerajaan. Karena itu Cukong-Kong tengah mengeluarkan perintah-perintahnya kepada beberapa orang jenderal perang kerajaan untuk menumpas pemerontakan itu lebih ketat lagi dengan mengerahkan 100 ribu pasukan tentara tambahan di garis depan. Ransum untuk para tentara juga sudah diatur pengirimannya, dalam jumlah cukup, bahkan berlebihan, karena Ransum memegang peranan utama dalam suatu peperangan. Cukong-Kong menyadari benar akan hal itu. Kepada Jenderal Hoan Yew telah diperintahkan dengan keras dan tegas oleh Cukong-Kong, dalam waktu dua bulan harus dapat menumpas para pemberontak, atau setidak-tidaknya memukul mundur pasukan pemberontak dan merebut kembali tiga kota Buawogo, Tu Leong dan Kang Wu. Ingat, jika hal ini gagal, berarti kau akan dicopot dari kedudukanmu sekarang dan dipindahkan ke Sintiang memberitahukan Cukong-Kong dengan sikap tawar pada jenderal yang terkenal tangguh, dalam peperangan, merupakan macan paling ampuh buat pasukan pemberontak. Dimajukan jenderal ini karena memang keadaan sudah mendesak benar. Jangan khawatir, Kong-Kong, dalam waktu yang diberikan Kong-Kong, pasti ketiga kota itu sudah kita rebut kembali. Jika memungkinkan nantipun akan kuhadiahkan pada Kong-Kong kepala Tio Hanggan. Tanda seru berjanji jenderal tersebut. Bagus. Malam ini juga bawalah pasukan kesucuan mengangguk acu Kong-Kong. Jenderal itu keluar dari kamar kerja Cukong-Kong, Taikam itu menggeliat, tubuhnya penat sekali, karena seharian ini dia benar-benar sibuk dan sangat melelahkan. Datang laporan dari pengawalnya tentang kedatangan Teng San Sian Su. Sebetulnya Cukong-Kong sudah mau beristirahat, namun terhadap Teng San Sian Su memang ada rasa segan dan hormat. Maka dia mempersilahkan tamu itu menemuinya. Teng San Sian Su memberi hormat sambil bilang, Hong Kong tentu sudah mempertimbangkan permohonanku yang dimajukan kemarin pagi. Duduklah, Tai Su, kata Cukong-Kong sambil mengawasi pendeta ini. Orang ini merupakan andalannya untuk menghadapi orang-orang Kang-Kong, selain kepandainya sangat tinggi, juga Teng San Sian Su bisa diharapkan menguasai seluruh jago-jago Kang-Kong, berarti dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi pihak kerajaan. Menjadi kenyataan yang tak dapat ditolak lagi, kalau jago-jago Kang-Kong berpihak pada pemberontak dan membantu perjuangan Tio Haugen, niscaya pihak kerajaan akan menghadapi kesulitan tak kecil, di mana pasukan perang Tio Haugen pasti jauh bertambah kuat beberapa kali lipat dari sekarang. Dalam peperangan memang bukan ditentukan oleh ilmu silat, tapi oleh taktik dalam peperangan tersebut. Tetapi pasukan perang yang terdiri dari orang-orang yang tangguh dan berkepandain tinggi, niscaya ditambah dengan taktik peperangan. Yang ampuh, niscaya pihak kerajaan mengalami ancaman yang cukup mengerikan. Teng San Sian Su duduk di hadapan Cukong-Kong, tampak tak sabar. Tapi waktu melihat Cukong-Kong mengangguk dengan wajah berseri, muka Teng San Sian Su juga jadi terang. Mengenai permohonan Taisu sudah ku pertimbangkan, dan alasan-alasan yang dikemukakan Taisu memang dapat diterima. Hanya yang ingin ku tanyakan pada Taisu, yaitu saatnya, waktunya yang ku kira tidak terlalu tepat. Maksud Kong-Kong? Sekarang ini pasukan perang Tio Honggan sudah maju sampai Sucoan dan telah berhasil merampas tiga kota di sebelah barat. Kami sedang mengerahkan tambahan pasukan seratus ribu orang, juga telah mengutus Jenderal Hoan Ye untuk memperkuat garis depan pertahanan kita, guna memukul mundur pasukan pemberontak dan merebut kembali tiga kota tersebut. Kalau usaha ini gagal, di waktu mendatang pasti kesulitan yang kita hadapi jauh lebih besar lagi, sebab pasukan pemberontak dari Sucoan dengan menguasai tiga kota di sebelah barat, jauh lebih mudah maju untuk ke kota raja. Bahaya yang mengancam sebetulnya tidak kecil, karena itu keinginan Taisu untuk membawa beberapa pahlawan. Istana dan teman-teman lainnya yang semuanya justru memiliki kepandayan tinggi dan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pasukan Hoan Ye U menghalau pemberontak di Sucoan ingin dibawa oleh Taisu ke Sia Olim Si, itulah yang membuat aku harus mempertimbangkannya dengan semasak-masaknya dan belum memberikan keputusan sampai siang tadi. Oh 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 oh, Kongkong rupanya keliru menanggapi situasi kata Teng San Siansu. Justru Lolap juga telah mengetahui perihal majunya pasukan Tio Hanggan yang berhasil menguasai Sucoan, karenanya Lolap memajukan permohonan untuk membawa kawan-kawan yang semuanya memiliki kepandayan tinggi guna menguasai Sia Olim Si, memaksa mereka menyerah dan memberikan kedudukan Chiang Bun Jin dari pintu perguruan tersebut kepada Seng Ji. Jika usaha itu berhasil, maka tak ada kesulitan lagi menghimpun orang-orang Kanghou guna dari Tiangpek berangkat ke Sucoan memotong jalan dari sebelah utara, dalam waktu setengah bulan kami sudah bisa tiba di sana, dan bukankah dengan demikian sangat membantu usaha Hoan Ye U menghalau pasukan pemberontak dari Sucoan Tanda Seru. Cukong Kong berseri seri dan menepuk tangan. Bagus! Bagus! Taisu memang pembantuku yang terbaik dan kelap jika semuanya telah beres pasti akan kulaporkan pada Hong Siang tentang jasa-jasa yang telah Taisu dirikan. Baiklah, kululuskan. Permohonan Taisu, kapan kalian hendak berangkat ke Syongsan? Dua hari lagi, kami tengah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk perbekalan dan pasukan tentara kerajaan Iseng mungkin berjumlah seribu orang. Tapi mereka bukan pasukan biasa, lolap mohon Kong Kong mengijankan lolap membawa seribu Kim Ie Wee Gi Lim Kun, dengan demikian biarpun jumlahnya cuma seribu orang, tapi mereka bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi murid-murid Siaul Lim Si. Sengaja lolap membawa Kim Ie Wee Gi Lim Kun, karena mereka semua merupakan orang-orang yang berkepandaian lumayan, dengan demikian mereka tak mudah dirubuhkan oleh murid-murid Siaul Lim Si, jika mereka membangkang dan tak mau menyerah. Lain jika lolap membawa pasukan terdiri dari tentara biasa mereka tentu mudah sekali dilumpuhkan oleh murid-murid Siaul Lim Si. Chu Kong Kong sekali ini tidak banyak rewel, segera meluluskan permintaan Teng San Sian Su, Tai Su atur saja semuanya, dan aku hanya bantu berdoa untuk sukses yang bisa Tai Su capai, semoga usaha besar Tai Su berhasil dengan gemilang, jasa ini sangat besar untuk kerajaan, Hong Si yang pasti menganugerahi penghargaan yang sebesar-besarnya pada Tai Su. Senang Teng San Sian Su, dia mengawasi saja Chu Kong Kong telah menulis sepucuk firman, yang akan dibawa oleh Teng San Sian Su, isi firman itu perintahkan pendeta-pendeta Siaul Lim Si menyerahkan diri baik-baik pada Teng San Sian Su dan juga kedudukan Chiang Bun Jin pintu perguruan itu diserahkan kepada Chu Li Seng, Jika memang menolak perintah ini, maka pihak kerajaan menganggap si Nolim Si sebagai pemberontak yang harus dibasmi habis. Selesai menulis firman itu, Chu Kong Kong segera mencapnya dengan cap kerajaan, memang selama ini setiap firman kaisar semuanya dibuat oleh Chu Kong Kong, karenanya dia pribadi pun mudah sekali mengeluarkan firman untuk menghukum orang yang tak disenangi tanpa setau kaisar. Itulah sebabnya, biarpun banyak pembesar kerajaan maupun jenderal-jenderal yang tak menyukai Chu Kong Kong, namun mereka tak berani memperlihatkan perasaan tak senang pada Taikam yang seorang ini dan paling berkuasa, sebab sekali saja Chu Kong Kong mengetahui ada salah seorang pembesar kerajaan atau jenderal yang tak menyukainya, betapapun besar kesetiaan dan jasa dari pembesar dan jenderal itu, pasti akan dijatuhi hukuman mati sekeluarga, dengan keluarnya firman yang dibuat Chu Kong Kong pribadi, mengatasnamakan kaisar. Teng San Sian Su menerima firman tersebut dari Chu Kong Kong dan mengucapkan terima kasih. Dia pun mengundurkan diri. Udara semakin dingin, tanpa setau Chu Kong Kong maupun penghuni istananya yang lain, waktu itu beberapa sosok tubuh berkelebat, dan mendekati jendela kamar yang ada di sebelah timur. Tapi, beberapa sosok bayangan tersebut kecele, di dalam kamar itu cuma tampak beberapa orang pelayan wanita yang sedang bergurau. Bukan orang yang mereka cari. Dengan hati-hati beberapa sosok tubuh itu menyelingap ke ruang berikutnya di istana Chu Kong Kong. Sosok tubuh yang bergerak lincah dan gesit semuanya berjumlah enam orang, mereka masing-masing berkepandayan tinggi. Yang seorang berpakaian sebagai pendeta, dia tak lain Teng Lu Sian Su. Sedangkan yang seorang lagi tidak lain Toat Beng Sin Chiang. Di depan mereka berlari-lari lebih dulu Giok Han dan Teng Sin Sian Su, Hong Tio Sia O Lin Si. Paling depan lagi yang dua orang adalah Teng Bun Sian Su berdua Chang Nen Bui E. Enam orang ini masing-masing memiliki kepandayan tinggi yang paling lemah cuma Chang Nen Bui E seorang. Mereka bertekad malam ini juga membinasakan Chu Kong Kong, karena tadi mereka telah menerima laporan dari Metsu-Metsu yang mereka tempatkan di sekitar istana Chu Kong Kong, yaitu dua orang murid Tai Po San, bahwa Chu Kong Kong telah perintahkan Jenderal Hoang Ye untuk Pergi ke Sucuan, membasmi pemberontak yang dipimpin Tio Hanggan. Semua orang terkejut, sebab mereka tahu Hoang Ye merupakan Jenderal yang pandai dan tangguh. Dengan perginya Jenderal itu ke garis depan di Sucuan dengan membawa seratus ribu pasukan tentara membantu kekuatan tentara kerajaan yang sudah ada di sana, Tio Hanggan dan orang-orangnya mengalami atkar antak kecil. Setelah berunding sejenak, mereka memutuskan malam ini juga harus membunuh Chu Kong Kong. Memang tidak mudah membunuh kebiri itu, yang pasti setiap menit dan setiap detik dikawal ketat sekali oleh orang-orang berkepandaian tinggi. Tapi, jika Chu Kong Kong tidak dibunuh, niscaya usaha besar Tio Hanggan memperoleh rintangan besar sekali. Dengan terbunuhnya Taikam tersebut, rencana keberangkatan Hoang Ye pasti berubah, atau setidak-tidaknya ditunda, sehingga Tio Hanggan bisa maju lebih jauh. Besar harapan semua orang, terbunuhnya Chu Kong Kong maka pertahanan pemerintah juga bisa bertambah lemah, Ini bisa menguntungkan sekali bagi Tio Hanggan, yang usaha besarnya tampak tengah mendapat kemajuan sangat pesat, karena kota demi kota telah dapat dirampas oleh pasukannya, biarpun kota-kota kekli, namua besar. Manfaatnya untuk medan pertahanan pasukan Tio Hanggan dari gempuran pasukan kerajaan. Tugas untuk coba membunuh Chu Kong Kong bukanlah pekerjaan mudah karena itu diputuskan Teng Sin Hong Tio sendiri yang akan turun tangan, bahkan ikut bersamanya Teng Bun Sian Su, Teng Lu Sian Su, Giyok Hon, Toat Beng Sien Chiang dan Chang LNWE. Mereka yakin, bernam teatu bisa berhasil dengan usaha mereka. Semula rencana keberangkatan mereka cuma berlima, tanpa Chang LNWE, tapi gadis ini merengek dan memaksa hendak ikut serta, akhirnya Teng Sin Sian Su tidak sampai hati menolak gadis itu ikut serta dengan mereka, meluluskannya untuk ikut bersama mereka cuma berpesan jika keadaan berkembang tidak baik untuk rombongan mereka, Chang LNWE harus cepat-cepat meninggalkan istana Chu Kong Kong, karena kepandayan gadis ini yang paling lemah di antara mereka. Chang LNWE berjanji akan memenuhi permintaan Teng Sin Sian Su cuma di dalam hatinya mendongkol bukan main, hektometer, kau kira aku si pengecut yang akan simpan ekor jika menghadapi bahaya? Biarpun harus mati dengan tubuh terpotong-potong aku tak akan lari menyelamatkan diri. Mati sebagai seorang gagah jauh lebih berharga dari melarikan diri. Tapi pikirannya itu tidak diutarakannya, dia cuma berdiam saja, karena khawatir dirinya tak diajak serta. Sedangkan Chiang Bun Jin Bu Tong Pai dan juga orang-orang dari Golotigan lainnya, menunggu di rumah Tai Po San, mereka hanya akan ikut untuk membunuh Teng San Sian Su. Lagi pula hal ini telah dipertimbangkan sebaik-baiknya oleh Teng Sin Sian Su, jika mefeka pergi dengan rombongan terlalu besar, niscaya pihak musuh akan lebih cepat mengetahui kedatangan mereka. Semua orang akan bisa mengerti atas pertimbangan Teng Sin Sian Su dan tak memaksa ikut serta. Tiba di Istana Cukong Kong keadaan di situ sangat sepi hanya tampak beberapa pengawal yang tengah melakukan tugas menjaga dengan pengawalan ketat pada Istana Tai Kam tersebut. Cuma saja kepandaian ke-6 orang ini sangat tinggi, mudah saja mereka melewati penjagaan tersebut, masuk ke dalam Istana Cukong Kong, sekarang yang membuat mereka jadi agak bingung justru tak mengetahui di mana kamar Tai Kam tersebut. Gio Han hendak menawan seorang pengawal Istana untuk memaksa memberikan keterangan tentang letak kamar Cukong Kong namun Teng Sin Sian Su melarangnya, menurut Teng Sin Sian Su lebih baik mereka menawan seorang pelayan Istana Tai Kam ini daripada menawan pengawalnya. Seorang pelayan tentu jauh lebih mengetahui tentang keadaan di Istana ini. Usul itu disetujui semua orang. Namun, waktu mereka hendak menangkap seorang pelayan yang berada di ruang tengah sedang membawa nampan yang berisi teko air dan beberapa camilan, mendadak Teng Sin Sian Su berbisik, bersembunyi. Semua orang bersembunyi dan mengawasi. Ternyata dari belakang pelayan itu sedang mendatangi seseorang yang membuat hati mereka berdeut itulah Teng Sin Sian Su, yang baru keluar dari kamar kerja Cukong Kong dengan hati gembira, karena permohonannya sudah disetujui oleh Cukong Kong, dia sedang melangkah cepat-cepat untuk pulang memberitahukan teman-temannya bahwa dua hari lagi mereka berangkat ke Sia Olin Si. Sebetulnya, kalau saja waktu itu Teng Sin Sian Su tetap diam di tempat mereka berada, pasti Teng San Sian Su tak melihat mereka karena terlindung oleh selapis dinding tembok yang tebal juga sebuah lemari yang tinggi, namun akibat Teng Sin Sian Su berbisik agar semua orang bersembunyi, Chang Nguye yang kesusuh hendak menyeder di tembok telah melakukan gerakan yang menimbulkan suara berkeresek. Teng San Sian Su memiliki pendengaran sangat tajam, karena itu matanya segera melirik dan dia melihat ada yang tidak beres di situ, karena di sudut. Tembok masih ada bayangan kepala beberapa orang yang terlihat olehnya. Timbul kecurigaannya, tidak biasa pelayan-pelayan istana Cukong Kong akan berdiam di tempat itu, karena batas dinding tembok itu tak ada jalan untuk pergi ke jurusan ruang lainnya, tetap harus melalui sebelah kanan, dia sangar cerdik, biarpun Sudan bercuriga tetap saja melangkah keluar dari ruangan tersebut, tanpa menimbulkan gerakan apapun juga. Tapi, waktu tiba di ruangan berikutnya, Teng San Sian Su sudah memutar badannya dan masuk kembali ke ruangan tadi. Teng Sin Sian Su dan lainnya girang melihat Teng San Sian Su sudah pergi, karena dengan demikian tugas mereka tidak terlalu berat buat menyelesaikan cubian. Lihat, nanti setelah membereskan taikam ini barulah mereka membereskai Teng San Sian Su. Mereka keluar dari tempat persembunyian. Giyokhan cepat sekali meloncat akan mencekal lengan pelayan yang membawa nampan minuman, ingin diseret ke sudut ruangan itu, guna dikompas keterangannya. Namun, waktu badan Giyokhan meluncur di tengah udara ingin mencekal lengan pelayan itu, justru dari arah samping kanannya menyambar angin pukulan sangat kuat, sehingga orang muda ini kaget tak terkira. Dia batal mencekal lengan pelayan yang sudah kaget dan ketakutan menjerit nyaring, sedangkan tangan kanan Giyokhan sudah menangkis pukulan orang yang membokongnya. Tapi waktu tangannya saling bentur dengan pembokongnya, badan Giyokhan tergetar, terpental ke samping, kemudian terputar hampir saja jatuh di lantai. Untung Giyokhan cepat memusatkan sintangnya sehingga kuda-kudanya kuat menancapkan kedua kakinya di lantai. Cuma, begitu melihat orang yang membokongnya, Giyokhan terkejut, orang itu tidak lain Teng San Sian Su. Rasa kaget Teng San Sian Su juga tak terkira. Dia mengenali si pemuda. Dan baru saja dia mau membentak, justru ada tiga serangan yang kuat sekali dari belakangnya, waktu Teng San Sian Su menangkis ke belakang, hatinya mencelos, tenaga serangan itu sama-sama kuatnya, membuat dia terdorong dua langkah, itu masih mending, yang membuat Teng San Sian Su lebih kaget, sehingga kuda-kudanya goyah dan dia terhuyung mundur, sebab mengenali ketiga orang yang menyerangnya. Yang seorang adalah Toat Beng Sin Chiang, ini tak terlalu mengejutkannya. Tapi yang benar-benar membuat Teng San Sian Su kaget setengah mati di depannya juga berdiri, Teng Sin Sian Su dan Teng Bun Sian Su. Di belakang Teng Sin Sian Su juga berdiri Teng Lu Sian Su. Dua hari lagi dia akan mengajak kawan-kawannya untuk menyaterori Syao Lim Si merampas kedudukan Chiang Bun Jin, tapi siapa tahu sekarang tokoh-tokoh Syao Lim Si sudah muncul di depannya. Tentu saja hal ini membuatnya kaget, apalagi melihat Teng Bun Sian Su, yang tampak sudah sehat dan pulih dari lukanya. Tapi, sebagai seorang yang telah mencapai tingkat sangat tinggi, Teng San Sian Su tak gentar, perasaan kagetnya hilang, cepat sekali ia dapat menguasai dirinya. Dengan tertawa dingin dia bilang, aha, tak taunya kalian yang datang tanda tanya. Sungguh kebetulan. Memang tak lama lagi aku ingin pergi menemui kalian, untuk menyampaikan firman Kaisar, supaya kalian mau baik-baik menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepada muridku. Teng Sin, apakah kau masih ingat hubungan kita antara Su Heng dan Su Teh? Kalau kau-kau mau menghormat Su Hengmu, aku tak akan mengecewakan kau, akanku perlakukan kau dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, jika kau coba-coba membangkang serta menentangku, kau akan menyesal. Teng Sin Sian Su mengawasi dingin pada bekas Su Hengnya. Teng San murid murtad. Kedatangan kami sekali ini untuk menghukum kau. Baik-baiklah, serahkan dirimu agar kami bawa pulang ke Siong San, di mana kau akan kami adili. Teng San Sian Su tertegun sejenak, tapi kemudian tertawa bergelak-gelak nyaring sekali membuat ruangan itu tergetar, dia marah bukan main mendengar kata-kata Teng Sin Sian Su. Kau sudah berani lancang bicara seperti itu pada Su Hengmu tegurnya bengis. Kau bukan Su Heng kami lagi. Terhadap pintu perguruan sudah kau hianati, kau murid murtad, dan janganlah bicara lagi persoalan tingkat kita antara Su Heng dan Su Teg karena kau sudah dipecat oleh Su Hu. Kami justru mendapat tugas untuk menghukumu. Waktu Teng Sin Sian Su bicara pada Teng San Sian Su Teng Bun Sian Su mendekati Giyok Hon, berbisik, pergilah kau mencari tempat Cu Bian Liat, bunuhlah diajeritan pelayan ini pasti mengundang para pengawal istana yang datang tak lama lagi, cepat kau pergi. Jika Cu Bian Liat nanti menyembunyikan diri, usaha kita malam ini pasti gagal dan selanjutnya jauh lebih sulit lagi buat membunuh Taikam keparat itu. Teng San serahkan pada kami saja. Pergilah. Giyok Hon sangat cerdas, dia mengerti maksud Teng Bun, jika dia berada di situ saja toh tak berarti terlalu besar untuk rombongan mereka, sebab Teng Sin Sian Su beramai juga memiliki kepandayan tinggi, belum tentu Teng San Sian Su dapat merobohkan Hoshio Hoshio Sia Oling Si. Tersebut, sedangkan yang paling utama untuk kedatangan mereka ke istana Cu Bian Liat ialah membunuh Taikam tersebut. Jika nanti para pengawal sudah datang, Teng Ru lebih sulit lagi untuk mencari kamar Cu Bian Liat atau kemungkinan Taikam itu sudah melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Giyok Hon tidak bilang apa-apa, cuma mengangguk dan tubuhnya seperti terbang loncat menyambar tangan pelayan yang sedang ketakutan dan ingin lari keluar dari ruangan itu. Teng San Sian Su awas matanya melihat Giyok Hon loncat kepada pelayan itu, ia membentak bengis, Hei, mau kemana kau tanda seru? Tangan kanannya sudah menyambar akan menghantam punggung Giyok Hon. Tapi Teng San Sian Su tidak tinggal diam, pendeta sakti Hong Tio Sia Oling Si ini telah mengibas lengan jubahnya, tangan Teng San Sian Su disampoknya, kuat bukan main. Penaga mereka sama kuatnya, bahkan Teng San Sian Su lebih menang setingkat, sebab ia memakai liong bengkun yang terlatih sangat baik, karena jika Teng San Sian Su mundur dua langkah, Teng Sin Sian Su sampai tujuh langkah dengan muka pucat sambil membentak. Teng San Murid Murtad, sekali ini kau haus menerima hukuman seberat-beratnya. Dulu licik sekali kau mencelakaiku, sekarang saatnya kita lihat siapa yang lebih kuat dan di antara kita Teng Bur Sian Su sekaligus menggunakan dua tangannya menyerang berantai sebanyak enam pukulan. Teng San Sian Su terpaksa melayani Teng Bur Sian Su ditambah Teng Lu Sian Su dan Teng Sin Sian Su juga meloncat maju mengepungnya. Gio Han yang berhasil mencekal lengan pelayan itu, segera loncat ke atas genting sambil menenteng pelayan itu berlari-lari cepat sekali meninggalkan tempat tersebut, tangan kirinya menotok titik jalan darah gagu pelayan itu, sehingga selanjutnya tak bisa menjerit lagi. Gio Han akan memaksa pelayan itu supaya memberitahukan di mana kamar Chu Bian lihat. Chang Nen Bu E berseru, Han Koko, aku ikut kau dan badannya segera melesat ke atas genting untuk ikut serta dengan Gio Han. Teng San Sian Su mengamuk hebat sekali, sepasang tangannya menyambar-nyambar bercuitan seperti cakar-cakar naga yang hendak mencengkeram korbannya. Dia benar-benar tangguh, biarpun dikepung Teng Sin Sian Su, Teng Lu Sian Su dan Teng Bun Sian Su, tetap tak memperlihatkan tanda-tanda dia jatuh di bawah angin. Toat Beng Sin Chiang yang sakit hati karena pernah dilukai oleh Teng San Sian Su, dengan liong bengkunya dan nyaris jiwanya melayang kalau tak ditolong oleh Teng Sin Sian Su, tak bisa menahan diri juga. Tak peduli melihat Teng San Sian Su sudah dikepung tiga orang pendekta Sia Olim Si, dia juga menerjang maju dengan pukulan-pukulan kedua tangannya yang kuat sekali, membuat Teng San Sian Su semakin berat menerima serangan empat orang yang masing-masing berkepandaian tinggi tersebut. Waktu itu terdengar suara ramai-ramai, muncul belasan orang pengawal, karena mereka mendengar suara ribut-ribut. Segera mereka menyerang Teng Sin Sian Su dan kawan-kawannya bersama para pengawal itu ikut serta Tio Ye Uliang, kaget tak terkira dia melihat tokoh-tokoh Sia Olim Si berada di situ dan sedang mengepung Teng San Sian Su. Maka tak buang waktu lagi dia telah mengayunkan pedangnya diiringi bentakannya, tangkap pemberontak-pemberontak itu dan menyerang pada Teng Lu Sian Su dengan tikaman pedang yang beruntun sampai tujuh kali. Dia ahli kiamhek ternama, jurus yang dipergunakannya mematikan dan lihai sekali. Teng Lu Sian Su juga tak berani meremahkannya, Pendeta ini segera menyelamatkan dirinya dengan beberapa kali loncatan menjauhi diri dari Tio Ye Uliang. Tapi pedang Tio Ye Uliang sudah menyambar pada Teng Bun Sian Su, mengincar ulu hati dan jantung. Teng Sin Su Heng, hadapi murid murtad itu, biarlah anjing kaisar ini kubereskan. Sambil berkata begitu secepat kilat tubuh Teng Bun Sian Su berkelebat beberapa kali, selain menghindarkan tikaman pedang Tio Ye Uliang, tangannya meairang lawannya. Kaget Tio Ye Uliang, sekarang gak menyadari betapapun juga pendeta-pendeta sia Olim Si ini memang tak bernama kosong, sangat lihai. Pedangnya tetap menyambar akan menabas tangan Teng Bun Sian Su. Teng Bun Sian Su dalam gusarnya sudah mengulurkan tangannya untuk menghantam kepala Tio Ye Uliang, dia melihat datang pedang lawan, tangannya tidak ditarik pulang, melainkan diputar ke bawah dan tahu-tahu sudah menjepit batang pedang Tio Ye Uliang. Jepitan jari tangannya kuat sekali seperti jepit besi, Tio Ye Uliang kaget tak terkira, doa mengempos lewekannya untuk membetot pedang itu, tapi gagal. Waktu itu Teng Bun Sian Su menghantam dengan tangan kirinya. Buk kuat bukan main, sangat menakjubkan, telapak tangan itu sudah mengenai telak sekali dada Tio Ye Uliang. Badan congkoan gilin kun itu terpental keras dengan metu, terbuka lebar-lebar seperti tak percaya di dunia ada pukulan yang bisa datang begitu cepat, kemudian mulutnya terbuka, menyemburkan darah. Pedangnya telah dilepas karena jepitan jari tangan Teng Bun Sian Su kuat sekali dan dia sedang kesakitan, dadanya terpukul seperti remuk. Waktu itu Teng Bun sudah menghentak tangan kanannya, pedang yang dijepit jari tangannya segera berbalik meluncur pesat menancap tepat di dada Tio Ye Uliang, menancap dalam sekali. Metu, Tio Ye Uliang terbuka lebar-lebar seperti memancarkan sinar yang menyatakan bahwa dia menyesal. Dan memang, dia menyesal karena tak disangkainya Teng Bun Sian Su yang pernah dilukai oleh Teng San Sian Su dengan Leong Beng kunnya, ternyata sudah memperoleh kemajuan demikian hebat kepandainya. Kecepatan menimpukan pedang yang dilakukan Teng Bun Sian Su juga luar biasa sekali, melebih cepatnya suara. Sebetulnya kepandain Tio Ye Uliang tinggi sekali, dia sebagai salah seorang datuk pedang dalam kalangan Kang Ong, tapi kesalahan yang pernah dilakukannya dalam seumur hidupnya yang tak bisa dimaafkan olehnya, dia meremahkan Teng Bun Sian Su dan yakin akan kepandainya sendiri. Dan kesalahan itu akhirnya membuat dia harus menyesal tak habisnya. Tubuhnya roboh dengan meti masih mendulik, tenggorokannya seperti dicekik, napasnya putus. Hati Teng San Sian Su tergoncang melihat kematian yang dialami Tio Ye Uliang. Dia tahu Tio Ye Uliang memiliki kepandain tinggi dan hanya satu tingkat di bawahnya. Tapi Teng Bun Sian Su dapat membunuhnya begitu mudah dalam beberapa gebrakan saja, membuat hati Teng San Sian Su jadi berdebar juga. Dia benar-benar tak habis mengerti, mengapa Teng Bun Sian Su yang dulu pernah dilukainya dengan Leung Beng Kun, sekarang tampaknya malah jadi semakin lihai? Tapi, Teng San Sian Su sedikit pun tak mau memperlihatkan perasaannya, dia tertawa bergelak-gelak, perintahkan pengawal Istana Cukong Kong maju mengepung lawan-lawannya. Teng Bun Sian Su bekerja cepat, setiap tangannya menyambar terdengar jeritan menyayatkan karena ada seorang pengawal Istana Cukong Kong yang terpental, pingsan atau terluka parah tak bisa bangun lagi. Ada satu hal yang membuat Teng San Sian Su menyesal pada saat itu, karena kawan-kawannya tidak berada di situ. Kalau saja Bwe Simoli, Juli Seng, Simo, Pak Mo, Lem Mo dan Tong Mo berada di situ, berarti dia lebih mudah menghadapi lawan-lawannya. Cuma saja, merasa dirinya sudah mencapai tingkat tertinggi melatih Leong Beng Kun, dia tidak gentar. Biarpun Teng Bun Sian Su sudah ikut menyerang lagi padanya, dengan desakan pukulan-pukulan yang kuat dan bisa mematikan. Teng San Sian Su mengempos semangatnya mempergunakan Leong Beng Kunnya, tenaga pukulan dari tangannya menimbulkan suara bercuitan karena mengeluarkan angin yang panas bukan main, itulah pukulan-pukulan yang mematikan. Teng Sin Sian Su dan yang lain-lainnya walaupun liai, tapi tak berani mendesak terlalu dekat, sebab sekali terkena pukulan Leong Beng Kun Niscaya akan melemahkan tubuh mereka. Toat Beng Sin Chiang bertempur bersemangat sekali, dia lebih banyak membasmi para pengawal Istana Chu Kong Kong yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Ban It Se juga telah muncul, dia kaget sejenak melihat Teng San Sian Su tengah menghadapi beberapa orang pendeta, kemudian tanpa banyak bicara dia ikut menerjang menyerang Toat Beng Sin Chiang, yang dikenali dulu pernah muncul di lembah. Waktu mereka sedang dalam perjalanan pulang ke Kota Raja. Pukulannya pada Toat Beng Sin Chiang dasyat bukan main, sehingga Toat Beng Sin Chiang harus hati-hati menghadapinya. Demikianlah, pertempuran itu berlangsung seru sekali, para pengawal Istana Chu Bian lihat, tak berarti apa-apa buat Teng Sin Sian Su dan kawan-kawannya, kepandayan mereka sudah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga mereka tak pernah menghiraukan pukulan dan serangan para pengawal Istana yang kepandayannya tak seberapa, setiap kali disampok oleh lengan jubah Teng Sin Sian Su dan yang lain-lainnya, para pengawal Istana Chu Bian lihat jungkir balik. Begitu juga buat pengawal Istana yang berlaku nekat menerjang maju, belum lagi sampai menyerang, mereka sudah terpental keras, karena angin pukulan dari orang-orang yang tengah bertempur itu kuat sekali menyampok dirinya. Akhirnya para pengawal Istana cuma berteriak-teriak saja di pinggir tanpa maju menyerang, mereka gentar dan cuma menimbulkan suara berisik. Banit Se menyerang sambil memaki kalang kabutan pada Teng Sian Chiang yang waktu itu menkelit dan mengelakkan setiap pukulannya. Sampai akhirnya Teng Sia Chiang bilang, sekarang saatnya kau dikirim ke neraka. Dan cepat luar biasa kedua tangan Teng Sian Chiang menyambar-nyambar cepat dan kuat mendesak Chong Kuan Kim Ie Wee tersebut. Kepandayan Ban In Se tangguh dan hebat, tapi menghadapi Teng Sian Chiang memang dia seperti mati kutu dan kebuakan main kelit kesana kemari, berusaha menyelamatkan dirinya, semakin lama semakin jelas tampak dia terdesak hebat. Keringat dingin mengucur deras membasai tubuhnya. Teng San Sian Su telah berseru agar salah seorang pengawal istana itu pergi memberitahukan Chuli Seng tentang keributan yang terjadi di situ. Suruh mereka semua datang kemari perintahnya, maksudnya selain Chuli Seng, juga Pak Mo, Simo dan yang lain-lainnya agar datang untuk bantu dia mengatasi Teng Sin Sian Su dan kawan-kawannya. Tiga kali Teng Sin Sian Su berhasil menghantam telak pundak dan perut Teng San Sian Su, tapi pukulannya yang dasyat itu tak juga memberikan hasil apa-apa sebab tubuh Teng San Sian Su benar-benar kedot dan kebal, tidak ada pengaruhnya atas pukulan-pukulan tersebut di tubuhnya, bahkan Teng San Sian Su menjerit murka sambil membalas menyerang. Teng Sin Sian Su Hong Tio Sia Olim Si, kepandainya sudah mencapai tingkat sangat tinggi, maka dari itu biarpun dia agak terdesak, tetap saja Teng San Sian Su tak mudah untuk merobohkan. Kepandain mereka tampak berimbang, hal ini disadari oleh mereka setelah bertempur 20 jurus lebih. Cuma saja, Teng San Sian Su memiliki kelebihan sebab menguasai ilmu Leong Beng Kun dan tubuhnya juga kebal terhadap pukulan lawan. Pertempuran itu masih terus berlangsung seru sekali, mari kita tinggalkan sebentar dan menengok Giyok Hon dan Chang Nen Bwe yang tengah berlari-lari di atas genting. Tangan kanan Giyok Hon menenteng pelayan yang ditawannya, kemudian setelah meninggalkan ruang di mana terjadi pertempuran itu cukup jauh, Giyok Hon berhenti lari, membuka totokan pada akhir pelayan itu, bentaknya bengis, di mana kamar Chubian lihat. Pelayan itu ketakutan. Ampun jangan membunuhku, Kisu, orang gagah, aku-aku. Tidak tahu apa-apa. Beritahukan di mana tempat Chubian lihat, setelah itu kau boleh pergi tanpa kami ganggu. Tanda petik. Kamar Cukong Kong ada di belakang sebelah kiri istana ini, sepanjang malam selalu Cukong Kong menghabisi waktunya di situ. Giyok Hon menotok lagi titik jalan darah gagu pelayan itu, dia mengisyaratkan pada Chang Nen Bwe, gesit sekali mereka pergi ke ruang belakang istana itu. Benar saja, di sebelah barat dari istana ini ada bangunan gedung yang menterang sekali, penerangan di situ juga terang sekali, tampak seseorang tengah berlari-lari keluar dari ruang mewah itu. Di belakangnya mengikuti dua orang. Orang itu tidak lain Chubian lihat yang diikuti oleh dua orang Persia, yang pernah mengawal Chusiao Hoa. Tidak buang waktu lagi Giyok Hon loncat menerjang kedua orang Persia tersebut, yang berusaha mati-matian melindungi Cukong mereka. Pelayan yang tadi ditawan Giyok Hon sudah dilemparkan ke tanah terbanting pingsan tidak sadarkan diri. Chang Nen Bwe loncat menghantam kepala Chubian lihat dengan tangan kanannya. Tapi sayang, Chubian lihat sempat membuang diri bergulingan di tanah, sehingga pukulan Chang Nen Bwe mengenai tempat kosong. Waktu itulah berkelebat sinar menyilaukan mata, menyambar pundak Chang Nen Bwe disusul bentakan. Perempuan hina, kau berani menghina ayahku. Chang Nen Bwe melirik, dia mengenali yang menyerangnya dengan pedang tak lain gadis yang pernah cemburu dan bertempur dengannya beberapa waktu yang lalu. Hem, pantas kau terlalu bertingkah dan kepala besar tidak taunya anaknya Taikam Keparat ini pikir Chang Nen Bwe, dia mengelakkan tikaman pedang Cusiao Hoa, tapi waktu itu pedang putri Cukongkong menyambar terlalu cepat, menyerempet pundak Nen Bwe, sehingga bajunya robek dan darah memancur keluar. Marah sekali Nen Bwe, diiringi jeritannya, dia membalas menyerang bertubi-tubi dengan sepasang tangannya, mendesak Cusiao Hoa. Kepandayan Cusiao Hoa sebetulnya masih berada di bawah kepandayan Chang Nen Bwe, tapi dia tidak gentar menghadapi Nen Bwe, mati-matian dia menikam berulang kali dan berseru, Ayah, cepat selamatkan dirimu, cepat pergi teriaknya. Cubian Liat tidak menyahuti apa-apa, cuma bangkit berdiri dan berlari bermaksud menyingkirkan diri. Gio Han meihat Cukongkong hendak melarikan diri, dia mengeluh. Dua orang Persia ini biarpun kepandayanya tidak terlalu tinggi, namun juga tidak rendah, mereka tak bisa dirobohkan dalam waktu singkat. Gio Han dilibat oleh serangan-serangan maut kedua orang Persia tersebut, sehingga dia gelisah sekali melihat Cubian Liat hendak kabur. Chang Nen Bwe juga gelisah sekali, sedangkan tikaman pedang Cusiao Hoa menyambar gencar padanya. Tadi Cusiao Hoa mendengar dari pelayannya bahwa istana telah diserbu penjahat, maka gadis ini khawatirkan keselamatan ayahnya, mengajak dua orang Persia yang jadi pengawalnya untuk melihat keadaan alihahnya. Dia girang dan lega melihat ayahnya tidak mengalami cedera apa-apa dan mengajaknya untuk meninggalkan tempat itu. Bukan main kaget dan sakit hatinya ketika mendadak muncul Gio Han dan Chang Nen Bwe yang ingin membunuh ayahnya. Dalam murka dan sedih, Cusiao Hoa memainkan pedangnya seperti kalap, itulah sebabnya biarpun kepandayanya masih setingkat di bawah kepandayan Chang Nen Bwe, tetap saja In Bwe tak gampang-gampang untuk merobohkannya. Cubian lihat tahu jiwanya terancam, dia mau cepat-cepat pergi ke ruang rahasia untuk menyembunyikan diri. Namun, baru saja dia berlari beberapa tindak, mendadak menyambar benda-benda halus, dan tubuhnya mengejangkaku dengan metamendelik, mulutnya mengeluarkan jeritan tersendat, karena badannya telah penuh tertancap. Oleh jarum-jarum Bwe Hoa Ciam beracun yang ditimpukan oleh Chang Nen Bwe. Dalam keadaan gelisah melihat musuh besarnya hendak meloloskan diri, Chang Nen Bwe segera menimpuk dengan Bwe Hoa Ciamnya, yang sekali tampuk telah melepaskan lebih 30 batang jarum-jarum halus itu. Cusiao Hoa menjerit lirih dan cepat-cepat berlari menghampiri ayahnya. Kedua orang persa mendengar jeritan Chu Bian Liat jadi berhenti menyerang Giyok Han. Kesempatan ini dipergunakan Giyok Han meloncat gesit sekali seperti burung walet badannya meluncur turun, dia menghantam kepala Chu Bian Liat, kepala taikam itu pecah dan tubahnya melosor ubuh di lantai tanpa nafas lagi. Chu Siao Hoa kalap, sambil menangis dan memaki kalang kabut pedangnya menikam dekat pada Giyok Han tanpa peduli keselamatan dirinya. Giyok Han tahu teman-temannya di ruangan lain tentu sedang sibuk menghadapi Teng San Sian Su, maka tak mau melayani serangan-serangan Siao Hoa. Dia mengibaskan tangannya, pedang Siao Hoa kena disentil terpental, sampai terlepas dari cekalannya. Berbareng dengan itu tangan kiri Giyok Han menotok dua jalan darah dekat leher Chu Siao Hoa. Cuma mati gadis itu yang terbuka lebar, badannya segera rubuh kaku tak bisa bergerak. Dua orang Persia loncat menyerang Giyok Han, tapi Giyok Han telah loncat menjauhi meninggalkan tempat itu diikuti oleh Chang Nguye. Kedua orang Persia itu cepat-cepat berusaha menolongi Siao Hoa, mereka berusaha membuka totokan pada tubuh Siao Hoa, tapi usaha mereka gagal, karena totokan Giyok Han dilakukan luar biasa anehnya. Cepat sekali Giyok Han dan Chang Nguye telah tiba di ruangan tempat di mana Teng Sin Sian Su dan yang lain sedang berusaha membunuh Teng San Sian Su. Waktu itu di ruangan tersebut selain sudah berkumpul para pengawal istana dengan jumlah banyak sekali, juga telah berdatangan Chuli Seng, Pak Mo Se Mo, Pong Mo, Lem Mo, Bue E. Sim Mo Li, Siang Kuan Giyok Lin dan beberapa jago-jago yang jadi kaki tangan Chuli Seng. Teng San Sian Su waktu itu terbangun semangatnya melihat muridnya dan kawan-kawannya telah tiba, dia yakin para pendekta Sia Olin Li tak akan bisa berbuat apa-apa padanya, bahkan dia bermaksud menangkap hidup-hidup atau mati pendekta-pendekta Sia Olin Si dan Toan Beng Sin Chiang. Dia berseru berulang kali perintahkan Chuli Seng agar maju membantuinya. Saat itulah Giyok Han tiba, dia segera mengeluarkan tongkat liongka. Chuli Seng meloncat maju, dia semula ingin menyerang pada Teng Sin Sian Su, namun melihat Giyok Han, niatnya dibatalkan, justru tangannya jadi meluncur menghantam kuat sekali pada perut Giyok Han. Itulah pukulan mematikan, dia mengincar bagian terlemah yang bisa membuat lawan jadi terkapar mati oleh pukulan tersebut, yaitu pusar Giyok Han. Tapi hampir tak terlihat oleh mati manusia biasa, bongkap liongkak menyerang pang tangan Chuli Seng. Setengah mati putra Chuk Kong Kong kaget karena tangannya sakit bukan main, tulangnya remuk terbentur oleh tongkat pusaka itu. Sebelum dia tahu apa-apa, ujung tongkat tergetar menyambar perutnya, dan mati Chuli Seng mendelik lebar-lebar, dia tidak keburu berkelit, tahu-tahu badannya terangkat naik ke tengah udara, sebab ujung tongkat telah menembusi perutnya, Chuli Seng tersate oleh tongkat liongkak. Chuli Seng mati tanpa sempat mengeluarkan jeritan. Pak Mo dan yang lainnya jadi tertegun menyaksikan kejadian dasyat itu. Chuli Seng memiliki kepandayan tinggi, tapi dia begitu mudah disate oleh tongkat yang ada di tangan Giyok Han. Teng San Sian suatu itu sedang diketung oleh lawan-lawan tangguh, tapi dia masih sempat melirik dan menyaksikan muridnya disate seperti itu oleh tongkat liongkak, hatinya tergoncang hebat, dan jantungnya memukul semakin keras, karena saat itu, dia mengenali tongkat yang ada di tangan Giyok Han adalah tongkat pusaka liongkak yang selama ini ditakutinya. Muka Teng San Sian su jadi pucat pias, saat itu dia jadi lengah, telapak tangan kanan Teng Sin Sian su menyambar telak menghantam pundaknya, membuat dia mundur satu tindak, namun tubuhnya yang kebal tak mengalami cedera apa-apa. Dengan diiringi rawangan seperti singa terluka Teng San Sian su kemudian mengamuk hebat, kematian muridnya membuat dia berduka bukan main, dia seperti juga mendapat tambahan tenaga, nekat dan kalap sekali. Padahal waktu itu Teng San Sian su sudah putus asa melihat tongkat liongkak dia gentar bukan main, karenanya sebelum Giyok Han sempat datang mendekatinya dia ingin membunuh Teng Sin Sian su. Teng Bun Sian su atau Toat Beng Sin Chiang. Teng Lu juga dihantam gencar sekali olehnya. Dia mau membunuh sebanyak mungkin. Sementara itu Teng Sin Sian su dan yang lain-lain jadi tidak berani mendesak terlalu dekat dengan lawan yang sedang kalap dan dekat ini, mereka hanya mengepung dan setiap ada kesempatan baru membalas menyerang. Sedangkan Teng San Sian su sudah tak peduli lagi pada keselamatan dirinya, menyerang gencar sekali pada lawan-lawannya. Giyok Han tidak tinggal diam. Dia berseru sambil meloncat masuk dalam gelanggang pertempuran. Su Siok, biarlah tecu yang membereskannya tongkat liongkaknya menyambar-nyambar dasyat sekali, tenaga Sinkang yang dikerahkannya membuat tongkat itu tergetar mengaung nyaring. Teng San Sian su yang sedang mengamuk jadi kaget tak terkira, dia loncat mundur waktu sinar coklat menyambar ke mukanya dia berseru lirih, mukanya pucat. Namun dia sudah nekat, dia memasang kuda-kuda kedua kakinya, seluruh Sinkangnya telah disalurkan pada kedua lengannya, dia ingin membunuh Giyok Han. Giyok Han berulang kali menyerang Teng San Sian su. Benar kepandayan Giyok Han masih satu tingkat di bawah Teng San Sian su, namun berkat tongkat liongkak membuat Teng San Sian su jadi terdesak. Berulang kali tubuh hampir terhantam ujung tongkat, tapi dia masih bisa menghindarkannya. Pak Mo, Simo dan yang lain iainnya tadi sempat bengong menyaksikan pertempuran yang dasyat itu, juga kaget melihat Chuli Seng mati disate oleh tongkat Giyok Han sekarang tersadar dan mereka cepat dan cepat menyerbu maju. Teng Sin Sian su, Teng Bun Sian su dan Teng Lu Sian su menghadapi mereka dengan gigih. Kepandayan mereka memang tangguh, tapi tokoh-tokoh Syao Lim si juga hebat sekali. Karena itu, pertempuran berlangsung sangat hebat, seru. Sekali, para pengawal istana Cukong-Kong tak berani maju membantui, karena angin pukulan dari orang-orang yang sedang bertempur itu berkesiuran dasyat sekali di sekeliling mereka. Jika ada pengawal istana yang nekat maju, belum bisa mendekati lawan tubuhnya sudah terpentah lagi disampok angin pukulan mereka yang sedang terlibat dalam pertempuran menegangkan tersebut. Gio Han mati-matian memusatkan seluruh kepandayannya untuk mengatasi Teng San Sian su, namun lawannya benar-benar hebat sekali, bahkan setiap pukulannya mengandung maut, dia memakai pukulan-pukulan Liu Beng Kun tingkat tertinggi, karenanya Gio Han pun tidak berani terlalu dekat dengan lawannya yang dekat ini. Tapi satu kali, Teng San Sian su melakukan suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Jika dia melihat dirinya tak mungkin bisa menghadapi orang muda yang bersenjatakan liongkak ini, senjata yang paling ditakutinya, maka dia bermaksud untuk menyikir saja. Dia meloncat untuk angkat kaki, tapi saat itulah hujung tongkat liongkak menyambar, mengenai selangkangannya. Maka Teng San Sian su seketika pucat pias dengan tubuh menggigil. Kekebalan tubuhnya seketika musnah, celana di selangkangannya. Seketika berwarna merah, karena bagian selangkangannya telah robek terluka oleh hujung tongkat. Saat itu badan Teng San Sian su tengah berada di tengah udara, tergantung oleh hujung tongkat yang menancap pada selangkangannya, matanya mendulik, namun dia benar-benar kuat, kedua tangannya diangkat mau menghantam batok kepala Gio Han, saat itu Gio Han sedang menahan tongkat liongkak dengan kedua tangannya, memegang kuat-kuat, karenanya tak mungkin dia bisa mengelakan pukulan telapak tangan Teng San Sian su. Hati orang muda ini mencelos, habislah aku pikirnya karena menduga kepalanya pasti pecah berantakan oleh pukulan telapak tangan Teng San Sian su. Toat Beng Sin Chiang yang sejak tadi sambil bertempur menghadapi Siang Kuan Gio Lin, juga diam-diam mengikuti jalan pertempuran antara Teng San Sian su dan Gio Han. Mencelos hatinya ketika melihat Gio Han terancam pukulan kedua telapak tangan Teng San Sian su. Tanpa buang waktu lagi dia meninggalkan Siang Kuan Gio Lin tubuhnya melesat ke tengah udara, kedua tangannya bukan menangkis kedua tangan Teng San Sian su, sebab kedua tangan Toat Beng Sin Chiang justru menyambar kepala Teng San Sian su dengan sepuluh jari tangannya, menancap kuat-kuat pada ubun-ubun kepala Teng San Sian su. Sedangkan kedua tangan Teng San Sian su singgah telak sekali di dada Toat Beng Sin Chiang. Tubuh kedua orang itu jadi kaku metu Teng San Sian su mengejang dengan mendulik, dan mengalir darah dari sudut matanya, hidung dan mulutnya juga, kemudian tubuh kedua orang itu roboh terbanting ke lantai sebab selangkangan Teng San Sian su sudah terlepas dari ujung tongkat liongkak, berguling-guling di laniye dan tetap dengan posisi kedua tangan Toat Beng Sin Chiang menancap dalam diubun-ubun kepala Teng San Sian su, sedangkan jai jari tangan Teng San Sian su menancap dalam mencengkeram kuat-kuat dada Toat Betik Sin Chiang, seperti juga hendak mengambil keluar jantung Toat Beng Sin Chiang, napas kedua orang ini sudah berhenti. Chang Nin Bue kaget setengah mati, dia menjerit dan menarik tubuh gurunya, tapi tangan Toat Beng Sin Chiang kaku, mencengkeram ubun-ubun kepala Teng San Sian su, begitu juga jari-jari tangan Teng San Sian su kaku mencengkeram dada Toat Beng Sin Chiang. Sungguh kematian mengerikan dari dua tokoh Kang O, yang lainnya jadi beihenti bertempur. Simo, Bue Simo Li dan yang lain-lainnya jadi lemas dan lenyap nafsu bertempur ketika melihat pemimpin mereka, Teng San Sian su dan juga Chuli Seng, telah mati. Teng Sin Sian su waktu itu telah memberikan isyarat agar mereka segera engkat kaki meninggalkan istana Chubian Liat, sebab kalau balat. Bantuan pasukan kerajaan datang di situ, mereka sulit buat meloloskar diri. Sambil menangis keras Chang LN Bue mengangkat mayat gurunya meninggalkan tempat itu ikut dengan kawan-kawannya yang lain. Tak ada yang menghalangi mereka pergi meninggalkan istana tersebut, para pengawal istana malah menyingkir ke samping, sedangkan Pak Mo, Simo dan yang lain-lainnya cuma berdiri mematung dengan bermacam-macam perasaan bergolak di hati mereka, nafsu untuk bertempur mereka lenyap, apalagi dari beberapa orang pengawal mereka mendengar Chubian Liat juga telah mati, para pengawal itu berteriak-teriak. Cukong Kong dia niaya oleh penjahat. Cukong Kong dibunuh penjahat. Sebentar saja Teng Sin Sian Su dan yang lainnya sudah lenyap dari pandangan Matu Simo dan lain-lainnya, mereka malam itu juga meninggalkan kota raja, untuk menghindarkan kesulitan kalau-kalau Kaisar perintahkan para pahlawannya untuk menangkap mereka. Yang membuat semua orang gagah itu puas justeru Teng San Sian Su, murid murtad Siaul Lim Si dapat dibinasakan sebagai hukuman yang setimpal, juga Cukong Kong berhasil mereka binasakan. Keesokan paginya, kota raja gempar oleh berita kematian Cukong Kong dan Teng San Sian Su. Taikam yang paling berkuasa selama hidupnya, sebetulnya banyak yang membenci dan tak menyukainya. Berita kematiannya itu malah membuat sebagian besar penduduk kota raja jadi gembira, termasuk juga beberapa orang pembesar kerajaan dan jenderal-jenderal yang sebelumnya membenci Cubian Liat. Setelah menikah, Giyok Hon dan Chang Nen Buic berdua ikut Tio Honggan, membantu perjuangan para orang gagah buat membebaskan tanah air mereka dari cengkeraman Kaisar Penjajah. Tapi, biarpun bagaimana Tio Honggan mengalami kemajuan yang pesat, toh saat itu pihak kerajaan sangat kuat, sehingga setelah melalui pertempuran-pertempuran yang menentukan, pasukan kerajaan dapat mendesak pasukan Tio Honggan ke utara, karena Jenderal Hoan Yeu akhirnya memimpin sendiri semua pertempuran-pertempuran antara angkatan perang kerajaan dengan pasukan Tio Honggan. Terakhir, Tio Honggan kehilangan pasukannya, karena sisanya cuma tak lebih dari 9.000 orang. Karena putus asa, banyak yang berlaku nekat, untuk bertempur dan mati menghadapi tentara kerajaan, mereka semua gagah perkasa. Tio Honggan sendiri pada akhirnya menemui ajalnya. Waktu dalam suatu pertempuran di sebelah utara Sinfu, Tio Honggan dalam keadaan sakit parah, namun dia memaksakan diri untuk memimpin pasukannya yang tinggal sedikit itu, dan di tengah-tengah pertempuran tersebut Tio Honggan menemui ajalnya terkena empat batang anak panah yang dilepas oleh anak Jenderal Hoan Yeu. Sisa pasukan Tio Honggan yang tak mau menyerah pada pihak kerajaan, sudah pergi ke tempat-tempat sunyi untuk mengasingkan diri, menangisi kegagalan usaha mereka sambil menanti saat-saat yang tepat untuk bangun kembali. Sedangkan Giyokhan dan istrinya, Chang'en Bwee dengan hati duka dan putus asa, pergi ke Pulau Es yang ada di sebelah utara. Mereka hidup terasing di situ, untuk melewati hari-hari mereka. Kematian Tio Honggan membuat hati mereka tawar, dan waktu-waktu mereka selama hidup mengasingkan diri di Pulau Es, mereka melatih ilmu silat mereka, sampai akhirnya tiga tahun setelah berdiam di Pulau Es, Chang'en Bwee hamil. Bahagia sekali sepasang suami istri ini, bermaksud mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dan yang mereka harapkan adalah anak laki-laki. Rupanya Tian mendengar keinginan sepasang suami istri ini, sebab setelah sembilan bulan sepuluh hari hamil, Chang'en Bwee melahirkan seorang bayi laki-laki yang montok dan manis sekali. Wajahnya, tubuhnya sehat benar. Hadirnya bayi ini menyebabkan serasang suami istri tersebut semakin berat meninggalkan Pulau Es, mereka tak mau mencampuri lagi urusan di dalam dunia kangong, mereka hidup tenang dan tenteram di tempat pengasingan mereka tersebut. Tamat.